Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Dulu kan pihak Kristen, jadi memang pas mereka ini udah tiga-tiga kok. Silahkan, Petro. Jadi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberi. Salam hormat saya untuk Aristo yang luar biasa tadi. Maaf, saya hanya bisa mengomentari Aristo, karena itu tadi yang saya dengar. Apa yang disampaikan Aristo mungkin berguna bagi teman-teman muslim untuk menghibur diri sendiri. Tetapi ini berbicara tentang perspektif Quran versi dia, bukan versi yang sebenarnya. Quran tidak pernah berbicara tentang surga. Tidak ada satu kata pun, kata surga, yang bisa Ustaz Aristo temukan dalam Quran. Quran hanya menjanjikan jannah, taman bunga. Dan apa yang disini terserah sudah dijelaskan tadi. Bahwa menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang sangat terbaik, adalah mutiara. Karena memang tujuan hidup kita ini kan untuk hidup kekal. Dan Yesus menjanjikan dan memberikan dan membuktikan bahwa dia adalah sang penguasa hidup itu. Dalam Yihana 10 ayat 28 dikatakan, Yang artinya, Jadi perkataan Yesus ini tidak hanya sekedar kata om kosong saja. Dan dia telah mengalahkan maut, dia telah menaklukkan kematian, dan dia hidup. Maka, saya pikir mengikuti dia adalah mengikuti yang sesuai kata-katanya dan kenyataannya. Saya tidak tahu Sri Baginda yang katanya dijanjikan hidup surga, Tapi tidak di surga, di jannah itu. Posisinya bagaimana? Saya tidak tahu persis. Mungkin Ustaz Jum'anti bisa menjelaskan. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi dosa. Bismillah. Wali bin walrahul kudus. Alilah al-wahid. Amin. Al-makdulillah. Wali bin walrahul kudus. Alai waliduhur. Ida iduhur al-duhur. Amin. Salam hormat untuk semuanya. Barakat. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe. Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Kita ke Pitro dulu ya, karena tadi baru masuk dia. Katanya Yesus mengalahkan maut. Lah, bukannya maut yang mengalahkan Yesus selama tiga hari. Yesus itu kao tiga hari. Kao dia tiga hari. Kalah. Berantem sama maut, kao tiga hari. Itu loh. Jadi jangan diputer-puter ya, kawan-kawan Kristen. Jangan dibilang Yesus menaklukkan maut. Karena semua yang percaya Yesus pun mati. Mati. Gitu. Nggak ada fungsinya Tuhan menjadi manusia, Yesus disalib. Orang Kristen sama kayak orang Atheis, kayak orang Muslim, orang Hindu. Mati, mati. Kenapa? Karena Tuhannya kao oleh maut. Kena jeb apakat buka langsung. Tumbang tiga hari pingsan, bangun, kabur ke surga. Itu yang benar. Itu yang benar. Lanjut sekarang. Kata, ini siapa namanya? Si Hale lucu banget. Data aku nggak ada yang dibantah, Ikhwan. Data aku nggak ada yang dibantah. Buah dadanya istri Tuhan kagak dibantah. Perjanjian lama baru nongol abad sebelas kagak dibantah. Yesus mengawini ciptaan-ciptaannya, kagak dibantah. Istrinya Tuhan selingkuh, kagak dibantah. Harta rambut kemasannya itu perangkak dibantah. Aduh. Pedih halnya ya. Pedih banget ya data koresnya. Itulah kalau coba pelintir-pelintir terjal kadinya. Terjadi. Maka jangan mulut sama korek itu. Ketumpah akan membuat seluruh keresenan guncang. Gitu. Tunggu dulu ini ya. Ya, pengumuman ini Pitro mana ya? Apa terpental atau apa nih? Ya, Pitro silahkan mau naik lagi. Kalau memang terpental ya. Kalau kabur, aku harus nyari yang lain. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa juga didukung Meme Boss. Meme Boss. Meme Boss. Ya, mungkin sambil nunggu kores, kita kasih yang lain dulu atau gimana kores? Oi, halo? Ya, signalnya lagi jelek. Cek, sudah masuk belum suara, kok? Sudah, sudah, sudah. Ya, signal lu lagi jelek tuh. Cek, coklat tuh. Signal lu disetulung tuh. Ya, pengumutasi Zuma dulu. Oke, mungkin Bang Zuma dulu. Ya, silahkan. Masuk, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Teman-teman Kristen. Ya, ini kesempatan kalian belajar. Mumpung saya ada di sini. Ya, haleluya. Bicara seakan-akan dia ini pengikut Yesus. Padahal bukan. Jadi gini, ketika saudara berbicara tentang Yesus ada di surga. Saya hanya geli gitu. Kenapa? Karena Yesus meninggalkan kalian. Ya kan? Harusnya kalian ikut. Jangan kalian malah ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dikubur oleh bumi. Gitu. Ngaku pengikut Yesus. Yesus ke surga. Kalian kagak tinggal di sini. Ujung-ujungnya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di perut bumi. Kan malu. Ya kan? Kalau kami kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Masuk ke perut bumi. Umatnya juga ikut. Itu wajar. Yang masalah Yesus ninggalin kalian. Percuma kemudian kalian di keluar-keluar. Yesus ke surga. Yesus ke surga. Tapi di dalam Islam ternyata dia diselamatkan. Dari pembunuhan orang Yahudi. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen ini tidak tahu dari mana munculnya Kristen ini. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan Kristen tidak diajarkan Yesus. Kitabnya tidak diajarkan Yesus. Apalagi agama Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi tentang tempat ibadahnya. Gereja tidak pernah diajarkan Yesus. Hari Minggu. Nyembah Yesus. Menjadikan orang Parisi bernama Paulus jadi Rasul juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Kristen ini kenapa jual-jual Yesus? Apa hubungannya kalian dengan Yesus? Coba. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam. Allah SWT bercerita tentang Islam. Rasulullah Muhammad SAW. Allah SWT bercerita tentang Al-Quran. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos. Surat-surat Paulus, surat Lukas, Matius, Yohanes. Tidak pernah Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen. Tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Paulus. Tidak mengenal kitab perjanjian baru. Jadi, ini kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba, coba, coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, yang saya tahu. Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar roh spada kepada Serigala. Yesus ketika berbicara selama tiga tahun. Coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama tiga tahun. Yang diajari itu bukan Romawi. Yang diajari itu bukan Yunani. Apalagi orang Indonesia. Bukan. Apalagi orang Belanda, Portugis. Yang bawa Kristen ke negara ini. Bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi, Yesus mengatakan kepada Bani Israel. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan mutiara kepada anjuing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi, yang disebut babi dan guguk itu siapa? Yang pendiri agama kalian. Jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo. Yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada Letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada Kepribadian seseorang. Ingat. Begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda Masuk ke dalam perut Anda Dikonsumsi oleh perut Anda Maka dalam tubuh Anda ada saat Babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk Makan guguk jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya Anda makan guguk itu Maka tubuh Anda menyatu dengan daging Guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Suma ngomong itu sakit Tapi memang kebenaran itu harus diungkap Itu yang pertama ya teman-teman Yang kedua Di dalam kitabnya orang Yahudi Diterangkan begini Di dalam Eskil 4.4 Katakanlah kepada kaum pemerontak Yaitu kaum Israel Beginilah firman Tuhan Elohim Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu Hai kaum Israel Yang membiarkan orang-orang asing Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan Dengan menjadikan Yesus tumbal Atau sesajen di atas tiang salib Demi untuk Dewa Molok Itu mereka yang tidak bersunat hatinya Maupun yang tidak bersunat dagingnya Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen Jangan cari yang lain Nah Tuhan mengatakan kepada Israel Kalian itu pemerontak Yang membiarkan orang-orang asing Yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya Maupun kulupnya masuk dalam tempat kudusku Yaitu baik sucinya orang Israel Dengan kehadiran mereka Mereka orang-orang kafir Kristen ini Laknatullah menurut data ini Itu telah menajiskan tempat kudusku Waktu kamu mempersembahkan santapanku Yaitu lemak dan darah Dengan berbuat begitu Kamu lebih mengingkari perjanjianku Daripada dengan segala perbuatanmu yang keji Yang sudah-sudah Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhan Nyabani Israel Adalah membiarkan orang Kristen Masuk ke dalam baik suci Karena orang Kristen itu adalah orang najis Mereka tidak bersunat hati Tidak bersunat juga kulupnya Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga Bagaimana ceritanya orang yang kotor Badannya ada sat babi Ada sat guguk di dalamnya Ada sat monyet Bisa masuk ke dalam surga Dimana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana? Coba Ibadahnya tradisi manusia Tuhannya dari manusia Kitabnya dari manusia Tempat ibadahnya juga tradisi manusia Apa? Coba ini Yang kayak gini-gini Hayo Sementara Rasulullah Muhammad SAW Bercerita tentang Islam Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum Bercerita tentang kitab Khairukuman Ta'allam Al-Quran Wa'allamahu Bercerita tentang apa lagi? Allah La ilaha illa ana Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah Semua bercerita Satu paket yang tidak bisa terlepaskan Sementara Kristen Ini pertanyaan Mudah-mudahan teman Kristen ini bisa jawab Saya ada pertanyaan ya Ajaran Kristen Yang menyembah Yesus itu Sumbernya dari mana? Coba Yesus kan jelas mengatakan Sembala Tuhanku dan Tuhanmu Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu Ketika ia datang kepada Bani Israel Bani Israel disuruh Sembala Tuhanku dan Tuhanmu Itulah jalan yang lurus Fattakullah wa'atiun Kata Nabi Isa Di dalam kitabmu juga demikian Hidup kekal itu adalah mereka mengendal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar Dan mengenal Yesus yang engkau utus Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan Dari Kristen Yesus mau dikenal sebagai Tuhan Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei bangun Jangan kelamaan gila kalian Ayo terangkan kepada umat Makasih Masya Allah Gurunda Mumtaz Aku kelanjut yang tadi ya Lanjut yang tadi aku Tunggu dulu Aku mau nanya nih Pitro gimana nih? Pitro guncang lah Ketemu Gurunda Jadi mata semua ke kamera ya Kawan-kawan Mata semua ke kamera Kita akan bahas memebos Memebos bahas pasar Bahas kuda Ya kan Di surganya Islam Memang banyak Aktifitasnya banyak dalam Islam Sekarang kita lihat Ke simulasi surganya Kawan-kawan teritung Kita lihat simulasi surganya Kawan-kawan teritung ya Mata ke kamera Kawan-kawan Ya Jadi kita akan dibawa Ke dalam sebuah wahana Nah ini Jadi sesuai di wahyu ya Mereka akan bernyanyi-nyanyi Bersuka cita Lalu kemudian kita play Nah Jadi ini Kristen dari Jawa ya Tuh Ini Kristen dari Jawa Dia bernyanyi-nyanyi Ini abadi ini Gak berhenti Gak berhenti ini Abadi dia nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi Nanti ada lagi Kristen dari Ini dari mana ini Gue gak tau nih Nah itu dia nyanyi-nyanyi terus dia Ini abadi Yang gerak cuma rahang ini Ini suarganya kayak begini Kayak begini suarganya Dan mereka ini Nunggu antrian Nunggu antrian Dikawini Tuhan Gimana Ale Ketawa gue karena Mengini ya Karena menyembunyikan kepedihan ya Iya pedih gue lihat Surga lo Surga lo isinya Taman boneka semua Ini semua show Pada nyanyi-nyanyi aja kerjaan Tuh ya Jadi kita nanti di bawah berkeliling Nah ini Ini Kresten semua ini Nyanyi semua isinya Tuh Kayak gini ya bre Jangan terguncang Kenyataan Gitu ya Ada simulasinya langsung Oke Sip Sip Berikutnya Udah Berakhir ya Mengenai simulasi Sorganya Kresten Kayak gimana Kita lanjut Soal Yesus Yang Tuhan Kata Hale Hale bilang Yesus itu Tuhan Katanya kan gitu ya Oke Yesus Tuhan Kata siapa? Kata siapa? Kata Biblos Katanya oke Coba kita lihat Biblos jaman POC Jadi disini Ada dari Sabda web ya Kawan-kawan Alkitab Sabda Dot Org Ya itu Nah ini ada terjemahan Paling awal Van Hesel namanya Siapa Van Hesel? Van Hesel itu Bisa kita lihat Datanya disini Jan Van Hesel Jan Van Hesel adalah Seorang direktur Dari perusahaan Hindia Timur Belanda Bahasa Belandanya Ferenigde Ostindische Company Apa itu? VOC Jadi yang pertama kali Bikin Biblos di Indonesia Memperkenalkan kepada Budak-budak di Indonesia VOC Adalah Van Hesel Dan VOC Nah sekarang Dalam VOC itu Yesus itu Tuhan gak sih? Biasanya Crescent itu Membawakan Yohanes 13 Nomor 13 Yesus adalah Tuhan Kan gitu kan Dibilang Biasanya kayak begitu Nah sekarang kita lihat Di VOC-nya Nah ini ya Van Hesel Yohanes 13 Gitu Selamat datang di kebenaran Halnya belajar dari siapa Yesus Tuhan? Dari siapa? Hah? Dari VOC? Atau dari siapa? VOC aja memperkenalkannya Tuhan gitu Kok lu bisa-bisanya Bilang Yesus Tuhan? Ya Selamat datang di kebenaran Halnya Data gue masih belum Dibantah juga Harta rampasan Tuhan Itu perawan Buah dadanya Istri Tuhan Itu gak dijawab Rasanya dikawini Tuhan Itu juga gak dijawab Halnya masih disana? Enggak Dijawab dong Berikutnya Halnya bahas ini juga ya Kawan-kawan Halnya itu bahas soal Allah itu beragama Oh karena ada agama Terus setelah itu ada kata Allah Maka Allah beragama Oke kita main cara halnya ya Kita main cara halnya Kita sekarang ke sini Nah disini ada Ada perkataan begini Nah ini Di dalam kejadian 13 nomor 10 Seperti taman Tuhan Wih Tuhannya bertaman Tuhannya bertaman halnya Ini kan kek lu kan Kayak lu kepada surah Muhammad Ayat 7 kan Nah taman Tuhan Tuhannya bertaman Sip Oke Tuhannya halnya bertaman ya Berikutnya Di kejadian 1832 Disini ada Janganlah kiranya Tuhan Nah Tuhannya mengira-ngira Tuhannya mengira-ngira Ajar ini Ini Inilah kenapa Satu Korintus 4 nomor 10 Itu nyata Oleh karena Kristus Mereka itu bodoh Kira aja Tuhan Tuhan mengira-ngira Jadinya ya Nah berikutnya Disini juga ada Ada apa disini ya Disini ada Kita lihat dulu Yang lucu-lucu Dimana yang lucu-lucu ya Malaikat Tuhan Aku bersumpah Demi diriku Demi kefirman Tuhan Maka aku akan Memberkati Kemudian kemarin Nah ini Aku akan Memberkati Wih Tuhannya memberkati Halek Tuhan lo diberkati Halek Ini goyang gak otak lo Halek Goyang gak Iya gak Kan cara-cara lo ini Kayak gini kan Iya gak Pelintir-pelintir terjemahan Gue jagoan Kalau kayak gitu caranya Nah Ini juga ya Diberkati Tuhan Wah Tuhannya juga diberkati Halek Halek Ini Tuhannya diberkati Mantus Anjing Loh Main bego-begoan sama gue Gue bisa lebih jahat Gue main bego-begoan Gitu Ada lagi gak nih Oh disini ada Nunggu disini apa ya Tuhannya ngapain Oh iya Ini Tuhannya diberkati juga tuh Kalau Allah lo bilang punya agama Lah Tuhan lo Minta diberkati Enak gak Enak gak Sekarang lo bantah Utang lo nambah banyak Itu Tuhan ngapain Minta perawan Itu Tuhan ngapain Buah dada istrinya diumbar-umbar Itu Tuhan ngapain Kok di VOC masih Tuhan Itu Tuhan ngapain Kok mau mengawini Makhluk-makhluknya Di Wahyu 19 nomor 9 Itu Tuhan ngapain Kok kalah sama mau Tiga hari Itu dijawab 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 Utang lo banyak sama gue Silahkan Oke 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 Ya mungkin Aristo ada yang mau ditambahin Oh iya Jelas Harus Tiga Lawan Tiga Maka saya Ber Punya kesempatan Untuk Menjelaskan Sekaligus Meng-counter Segala pernyataan Kristen Yang ambur-adul Jadi teman-teman Kristen Yang hadir di komal ini Saya pikir Mereka Hanya sebatas curhat Ya luar biasa Apa yang disampaikan Oleh Guru Nda Zuma Saya Ingin menjelaskan sedikit Sekaligus Memasuki Alam pikiran sadar Teman-teman Penyembah manusia Di dalam Al-Quran Surah Mariam Ayat 30 Allah merekam Pengakuan Nabi Isa Alaihis Salam Bismillah Sesungguhnya Aku ini Hamba Allah Dia memberikan Alkitab Injil Dan dia menjadikan Aku Seorang Nabi Al-Quran Menyerukan Perintah Allah Agar Apa? Agar umat Kristen Kembali Meluluskan Ajarannya Al-Quran Tidak Meminta Agar umat Kristen Beralih agama Menjadi Islam Temu yang sama Islam adalah Ajaran Yesus Yaitu Perihal Memakan Babi Kita bisa Tengok Di Imamat Pasal 11 Ayat yang ketujuh Tidak boleh Makan babi Jadi dari Fakta-fakta ini Islamlah Yang mewarisi Ajaran Yesus Islamlah Yang Mengimplementasikan Ajaran Yesus Kedalam kehidupan Mereka Sehari-hari Pertanyaan Yang sederhana Kalau Semua Apa yang Dilakukan oleh Islam Sesuai dengan Apa yang Diajarkan oleh Yesus Bahkan Secara Logika Umat Kristen Jauh Melenceng Dari apa yang Diajarkan oleh Yesus Yesus Beternak Domba Umat Kristen Beternak Babi Yesus Makan Daging Domba Umat Kristen Makan Daging Babi Siapa Yang Suruh Kalian Makan Daging Babi Dan Siapa Yang Suruh Kalian Beternak Babi Kalau Semua Ajaran Yesus Diimplementasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Umat Islam Salahkah Kemudian Kalau Islam Mengatakan Kamilah Kristen Kamilah Kristen Dan kami Lebih Kristen Dari orang-orang Yang mengaku Kristen Selanjutnya Kenapa Kemudian Umat Kristen Selalu Hadir Hanya Dengan Mendiskreditkan Al-Quran Dan Hadis Halo Secara Kualitas Secara Kuantitas Secara Uji Kredibilitas Kitab Suci Al-Quran Itu Teruji Sebagai Kitab Suci Sebagai Sebagai Tidak Kualitasnya Kitab Suci Kristen Kenapa Setiap Tahun Setiap Ini Berubah-ubah Tadi Bang Petro Menyanjung Saya Dan Memanggil Saya Dengan Sebutan Ustadz Ya Saya Akui Memang Seorang Petro Harus Mengagumi Saya Karena Saya Lebih Pintar Dari Petro Bahkan Teman-teman Kristen Yang Hadir Di sini Saya Tegaskan Sekali Lagi Kenapa Kemudian Saya Meninggalkan Kristen Karena Saya Mengikuti Ajaran Yesus Pertanyaan Sekarang Mana Yang Di Implementasikan Oleh Kristen Semua Ajaran Yesus Bersunat Tidak Makan Babi Ya Tadi Guru Dazuma Sudah Menjelaskan Bagaimana Kekeliruan Dan Kesesatan Kristen Dan Mereka Mengaku Sebagai Penganut Ajaran Yesus Apa Yang Kalian Anud Jelaskan Kepada Kami Kalau Yesus Solat Yesus Puasa Yesus Tidak Makan Babi Yesus Berarti Seorang Muslim Pertanyaannya Kenapa Anda Kristen Dan Siapa 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 Menkristankan Anda Gitu Kalau Kalian Mendiskreditkan Al-Quran Dan Kitab Suci Itu Karena Memang Kalian Tidak Punya Kemampuan Bagaimana Mungkin Kalian Berbicara Tentang Kitab Suci Orang Lain Menafsirkan Kitab Suci Al-Quran Kitab Suci Kalian Sendiri Saja Kalian Pahami Amburadul Dan Bahkan Kalian Tidak Pahami Itu Berbicara Tentang 72 Bidadari Yes Bidadari Itu Adalah Ciptaan Allah Yang Sangat Sempurna Dan Yang Dihadiahkan Kepada Manusia Di Dalam Surga Tadi Sudah Saya Pertegas Kalian Mendiskreditkan Surga Dan Bidadari Yang Dihadiahkan Kepada Umat Islam Sudahkah Kalian Membaca Kitab Suci Kalian Bagaimana Amburadul Kitab Suci Kalian Apa Yang Dijanjikan Kalian Di Surga Sana Yang Dijanjikan Kalian Di Surga Sana Adalah Dimana Ketika Kalian Masuk Kedalam Kerajaan Surga Kalian Akan Dipertemukan Dengan Seekor Naga Bahkan Beberapa Ekor Naga Apakah Kalian Menang Berantem Dengan Naga Jangankan Naga Seribu Ekor Harimau Berantem Dengan Satu Ekor Naga Mustahil Menang Jadi Surga Apa Apa Yang Kalian Wartakan Kepada Kami Yesus Mewartakan Di dalam kitab Bible Dia Adalah Utusan Paham Bible Enggak Kami Lebih Paham Bible Saya Belum Bisa Buka Kamera Dan Saya Tidak Pernah Membuka Google Untuk Menerasikan Tentang Ad Bible Yesus Katakan Di dalam Bible Barang Siapa Menyambut Kamu Ia Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Ia Menyambut Ia Yang Mengutus Aku Utusan Bro Kenapa Kalian Jadikan Dia Sebagai Pengutus Maka Tadi Di awal Saya Tegaskan Syarat Menjadi Islam Yang Tidak Boleh Ditawar Adalah Dia Harus Berakal Dulu Baru Dia Beriman Sehingga Begitu Banyak Ayat Dalam Al-Quran Menjelaskan Berakal Berakal Kenapa Berakal Karena Wujud Dari Manusia Berakal Itu Dia Adalah Manusia Dan Akalnya Itu Menempatkan Membedakan Mana yang Benar Dan Mana yang Tidak Benar Itu Adalah Wujud Manusia Ketika Manusia Tidak Bisa Mempraktikan Akalnya Dengan Baik Maka Dia Adalah Manusia Yang Tidak Berakal Dan Manusia Yang Tidak Berakal Itu Kategori Hewan Sehingga Kalian Dipanggil Oleh Yesus Dengan Sebutan Domba Jangan Menolak Di dalam Kitab Suci Kalian Disebutkan Yesus Menyebut Umatku Ini Tolol Dan Bodoh Kalian Mau Katakan Itu Bukan Untuk Yesus Apapun Yang Terjadi Itu Adalah Kitab Suci Kalian Dan Kalian Harus Mengimani Itu Sebagai Umat Yang Bodoh Dan Tolol Terima Kasih Jasa Kulah Wow Luar biasa Oke Siapa Duluan Meme Bos Aku Tunggu Jadi Pitro Kabur Saya Udah Whatsapp Dia Tapi Dia Tidak Mau Saya Ganti Sama Demian Saya Tanya Meme Bos Sama Ale Tidak Masalah Oke Siapa Duluan Damian Saya Duluan Nanti Baru Nanti Baru Kamu Soalnya Saya Mau Mandi Sebentar Silahkan Oke Jangan Lupa Koin Kasih Meme Bos Nanti Dia Merajuk Lagi Ini Membuat Saya Tambah Semangat Paparan Paparan Dari Saudara Saudara Ini Saya Mungkin Akan Menjawab Pertanyaan Dari 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 Beliau Mengatakan Bahwa Di Dalam Islam Itu Berakal Dulu Iman Nabimu Saja Itu Buta Huruf Bro Nabi Kamu Itu Buta Huruf Bagaimana Mungkin Kamu Mengajarkan Kami Untuk Berakal Dulu Baru Beriman Justru Kami Adalah Orang Berakal Makanya Kami Tidak Mengimani Al-Quran Karena Al-Quran Itu Tidak Ada Yang Saksi Muhammad Masuk Ke Dalam Gua Hira Siapa Yang Menjadi Saksi Di Dalam Saya Akan Menjelaskan Berkaitan Tentang Akal Dulu Tetapi Saya Tanggapi Dulu Berkaitan Tentang Papalan Bang Jumah Ini Memang Membuat Saya Semangat Jadi Saudara Saudaraku Sekalian Yang Hadir Disini Jika Kalian Mengkolerasikan Tuhannya Para Nabi Dengan Tuhan Kalian Itu Salah Besar Tuhannya Para Nabi Tidak Akan Pernah Menyatakan Keagungan Kepada Bangsa Lain Tetapi Dia Hanya Menyatakan Tetapi Terlebih Dahulu Saya Ingin Menyangkal Kepada Anda Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Menyampaikan Kabar Baik Kepada Bangsa Lain Jadi Kalau Ada Tuhan Yang Menyampaikan Kabar Baik Di Dalam Gua Hiram Melalui Jibril Lalu Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Itu Adalah Tuhan Tuhan Lain Seharusnya Yang Ingin Saya Katakan Kepada Kalian Bahwa Nabi Muhammad Itu Bukanlah Penyempurna Nabi Nabi Sebelumnya Tetapi Dia Menggenapi Nubuatan Yang Ada Di Dalam Kitab Weda Yaitu Agama Hindu Kitab Weda Sangat Menjelaskan Ciri-ciri Seorang Nabi Yang Akan Datang Itu Sama Persis Seperti Muhammad Maka Jakir Naik Ketika Dalam Dakwanya Dia Mempertegas Bahwa Nabi Muhammad Itu Ada Di Dalam Kitab Weda Nubuatan Nabi Muhammad Ajaran Hindu Bukan Meneruskan Ajaran Ajaran Samawi Karena Nabi Anda Itu Tidak Dinubuatkan Dalam Kitab Para Nabi Yaitu Mulai Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Nabi Anda Itu Dinubuatkan Di Dalam Kitab Weda Yaitu Agama Hindu Anda Adalah Penerus Ajaran Daripada Agama Hindu Paham Ya Saya ulang Sekali Lagi Kepada Anda Bahwa Nabi Anda Itu Dalam Dakwanya Lalu Saya Tadi Siang Mencoba Membuka Google Saya Melihat Ya Benar Memang Nabi Anda Itu Dinubuatkan Di Dalam Kitab Weda Jadi Anda Ini Penerus Kitabnya Hindu Ya Paham Ya Yang Kedua Saya Mengatakan Berkaitan Tentang Akal Jadi Kami Sebagai Orang Kristen Itu Tidak Mau Beriman Kepada Al-Quran Itu Karena Kami Punya Akal Kami Tidak Mau Mengimani Kitab Yang Disampaikan Oleh Seseorang Yang Masuk Kedalam Gua Keluar Ucuk Ucuk Mengatakan Dia Bertemu Dengan Malekat Saksinya Juga Tidak Ada Kami Punya Akal Bro Kalau Anda Yang Tidak Punya Akal Untuk Mengiman Al-Quran Tetapi Kami Yang Punya Akal Ini Kami Menolak Karena Memang Itu Tidak Ada Saksi Kalau Anda Komperasikan Dengan Alkitab Anda Akan Disini Akan Terinjak Alkitab Yesus Ketika Dia Berbicara Tuhan Sendiri Yang Memberikan Kesaksian Kepada Yohanes Petrus Dan Jakobus Dengarkanlah Dia Inilah Anak Yang Kukasihi Kepada Musa Juga Demikian Orang Israel Yang Menjadi Saksi Nabi Anda Masuk Kedalam Gua Ini Siapa Yang Menjadi Saksi Ketika Dia Berbicara Dengan Jibril Seharusnya Anda Tetapi Saya Hanya Mengatakan Kepada Anda Bawasan Anda Tidak Punya Akal Maka Anda Mengimani Al-Quran Karena Al-Quran Ketika Diturunkan Ataupun Muhammad Keluar Dalam Gua Hiara Itu Satu Orang Tidak Ada Yang Menjadi Saksi Maka Saya Katakan Anda Ini Iman Buta Itu Saja Silahkan Oleh Saya Oke Saya Dulu Saya Dulu Biar Enggak Ketinggalan Oke Jadi Begini Tadi Jumah Coba Kutip Tentang Penuntutan Tentang Kitab Injil Dia Lupa Sampai Detik Ini Kita Tidak Tau Dimana Disembunyikan Oleh Islam Kitab Nabi Isa Itu Yang Di Al-Bakar Raya 30 Itu Sudah Sering Saya Ingatkan Sama Kamu Jumah Jangan Maling Teriak Maling Sampai Detik Ini Kita Tidak Tau Dimana Kitab Injil Isa Yang Bisa Tentang Kulub 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 Penyunatan Sudah Lama Saya Tentang Kalian Tunjukkan Saya Dalam Ayat Al-Quran Kalau Nabi Muhammad Disunat Ada Enggak Jadi Jangan Menghina Junjungan Kamu Sendiri Masalah Kulub Kulub Ini Ada Nabi Kau Sunat Tunjukkan Ayat Al-Quran Ada Enggak Jadi Jangan Kau Hina Hina Orang Enggak Besunat Itu Kasihan Nabi Kamu Hina Hina Astag Perlu Istibar Istibar Halilunya Oke Oke Lanjut Kemudian Masalah Kau Tadi Ungkit Masalah Tentang Dewa Molok Tapi Kau Takut Berbicara Tentang Wujud Dewa Molok Itu Adalah Sapi Betina Sapi Betina Itu Adalah Al-Bakara Itu Pirman Allah Astag Perlu Istibar Kau Jumah Pelan Pelan Dulu Renungkan Karena Ada Kami Disini Setiap Narasim Itu Menggampar Kamu Bagaimana Mungkin Kau Mungkin Masalah Dewa Molok Tetapi Kau Takut Menyebutkan Wujud Dewa Molok Adalah Sapi Betina Sapi Betina Di Dalam Al-Quran Adalah Al-Bakara Al-Bakara Itu Adalah Pirman Allah Astag Allah Oke Lanjut Lagi Oke Terus Ini Masalah Kores 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 Ini Masih Bingung Masalah Tentang Tuhan Menjadi Tuhan Kata Tuhan Itu Sudah Ada Tahun 1974 Digunakan Oleh Kekristianan Oke Sedangkan KBBI Baru Ada 1988 Saya Mi Lanjut Oke Jadi KBBI Ada 1988 Belajar Belajar Jadi Kau Jangan Kaget Masalah Tuhan Itu Pengertiannya Sama Yaitu Penguasa Ya Makanya Jangan Kebanyakan Kau Isi Isi Lektop Tapi Tidak ada Poinnya Satupun Ya Kau 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 Ingin Coba Nyontek Dengan Saya Cara Diskusi Tidak Mampu Kamu Itu Masih Ingat Kamu Dulu Pernah Oke Lanjut Oke Saya Tertarik Ini Dengan Siapa Aristo Aristo Ini Si Mualap Ini Tapi Dia Tidak Berani Menyinggung Tentang Anissa 116 Yang Saya Bilang Ya Bahwa Orang Mualap Tidak Diterima Allah Dari Tidak Berani Nyinggol Bro Ya Kan Tapi Itu Nasib Mula Tapi Argumen Kamu Akan Saya Ikutin Masalah Tentang Kami Lebih Kristen Dari Kristen Astag Allah Saya Kasih Contoh Kamu Ya Kalau Kamu Lebih Kristen Daripada Kami Orang Kristen Ini Oke Di Matius 5 Ayat 43 Kasih Hilang Musuh Itu Pengajaran Yesus Kristus Tetapi Di Al-Quran Adalah Sebaliknya Di Nahal 1 26 Balas Dengan Apa Yang Dilakukan Kepadamu Jadi Jangan Ngaku Ngaku Bro Jangan Aduh Yang Bawa Tahu Malu Sampai Dengan Bang Gak Hati Hati Loh Kalau Kamu Didengar Mu Ih Waduh Berarti Orang Muslim Ini Kristen Semua Mau Dibaptis Sebutkan Tanggalnya Biar Saya Baptis Semua Ya Jangan Kepedean Kamu Bilang Oh Kami Kristen Lebih Dari Kristen Kami Paling Kristen Lah Ajaran Kasih Dari Kristus Mengatakan Kasih Hilang Musuh Sedangkan Ajaran Islam Balas Dengan Apa Yang Telah Diperbuat Kepadamu Terlalu Jauh Itu Angan Angan Itu Bro Ya Kemudian Ini Akan Saya Hantam Kamu Dengan Dalil Dari Tadi Kamu Bicara Akal Kami Orang Berakal Kami Orang Berakal Tahu Enggak Kalau Kau Buka Ayat Al-Quran Kau Disitu Hampir 80% Bicara Tentang Apa Beriman 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 Bukan Akal Akal Bukan Bicara Akal Hei Kau Ini Umatnya Muhammad Atau Enggak Sebenarnya Si Percoba Saya Bicara Ini Kalau Kamu Bukan Umatnya Muhammad Dan Muhammad Allah Karena Semua Yang Ada Al-Quran Ini Kau Banta Semua Kau Luluan Tak Tadi Kau Baca Al-Baqarah Mulai Al-Baqarah 13 Itu Semua Itu Bicara Apa Beriman Beriman Kok Kamu Ujud Datang Oh Kami Islam Menggunakan Akal Bukan Beriman Ini Al-Quran Bicara Ya Saya Kasih Contoh Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Beriman Kamu Ya Itu Ayat 13 Banyak Ayatnya Sebentar Ya Kalau Tahan Pegangan Jadi Jangan Asal Bicara Kamu Bicara Akal Sejak Kapan Kalian Berakal Karena Kalian Sendiri Mengakui Allah Kalian Tidak Mampu Digunakan Dengan Akal Lah Kok Kamu Tiba Tiba Menggunakan Akal Perasaan Berakal Na'ujub Bin Jalik Oke Saya Baca Al-Baqarah Ayat 14 Dan Apabila Mereka Berjumpa Dengan Yang Beriman Semua Bicara Iman Bukan Bicara Akal Karena Memang Kalian Tidak Punya Akal Maka Saya Bila Tadi Bahwa Kalian Itu Ontah Dicucuk Idung Maka Kalian Harus Menjadi Ontah Dulu Masuk Ke Lubang Jarum Baru Masuk Surga Ya Jangan Kepedian Aristo Sadar Jadi Tidak Pernah Sejarah Tidak Tapi Beriman Tolong Jangan Kau Nishtan Nishtan Terus Jangan Kau Sang Kau Ayat Al-Quran Aku Tidak Tega Aku Disini Kristen Tapi Aku Yang Bila Ayat Al-Quran Dari Tadi Serius Maka Kilan Ini Umat Siapa Masa Aku Yang Kristen Yang Bila Al-Quran Sampai Jum'ah Juga Mengatakan Dewa Molok Itu Al-Baqarah Sampai Betina Santai Bro Oke Lanjut Sikit Lagi Oh Pertanyaan Saya Allah Kan Beragama Islam Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kes Muhammad Dayak 7 Pertanyaan Saya Siapa Yang Menyadatkan Allah Menjadi Allah Tolong Nanti Jawab Siapa Yang Menyadatkan Allah Menjadi Agama Islam Menjadi Beragama Islam Kedua Apa Kalimat Sahadat Dua Kalimat Sahadat Nabi Muhammad Ketika dia Masuk Islam Tolong Jawab Apakah Muhammad Mengatakan Aku bersaksi Tidak Muhammad Aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Muhammad Nanti Kita Jawab Oke Sikit Lagi Sabar Si Kores Tadi Bicara Tentang Nyanyi Di Gereja Halo Dengar Baik Baik Perhatikan Biar Pintar Di Dalam Kekristianan Bro Bernyanyi Menggunakan Musik Bersuka Cita Menarik Itu Ada Dalilnya Kau baca Nanti Masmur 95 1 Ephesus 5 19 Ibrani 2 12 Masmur 71 23 Bernyanyilah Kamu Bersorak Sorailah Kamu Memuji Tuhan Ada Dalilnya Oke Sekarang Pertanyaan Saya Sama Kekrist Atas Atas Perintah Siapa Kalian Menggunakan Toa Di Dalam Masjid Ya Saya ulangin Atas Perintah Siapa Kalian Ya Menggunakan Toa Di Dalam Masjid Karena Di Dalam KS Al Isra Ayat 110 Kalian Dilarang Mengeraskan Suara Di Dalam Bersolat Di Dalam Menyebut Nama Tuhan Allah Atas Perintah Siapa Sekarang Kalian Menggunakan Toa Disitu Sadar Maka Saya Bila Lagi Kalian Ini Umannya Muhammad Umannya Allah Bukan Atau Kalian Ini Umannya Empat Mashab Semua Butuh Tapsir Tapsir Sampai Apa Aduh Tidak Tau Kita Tidak Ada Kebenaran Namanya Tapsir Dugaan Prasangka Namanya Tapsir Makanya Kalian Tidak 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 Jalan Lurus Tolong Jawab Itu Atas Perintah Siapa Kalian Menggunakan Tua Di Dalam Masjid Karena Di Al-Isra Ayat 110 Dikatakan Janganlah Engkau Mengeraskan Suaramu Menyebut Nama Tuhan Allah Oke Sementara Di Masjid Apa yang Terjadi Saya Kasih Contoh Dalam Ajan Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa Mesti Kuat Kuat Suaramu Udah Dilarang Allah Jangan Menguatkan Suaramu Memanggil Ablamu Rokmu Ya Kau Jawab Nanti Siapa Memerintahkan Kau Menggunakan Tua Di Masjidmu Sampai Mengeraskan Suara Kalau Kekristianan Bernyanyi Bersukaria Menarin Ada Dalilnya Saya Sudah Kasih Tadi kan Dimas Mur Epesus Ibrani Banyak Ya Tolong Kau Jawab Nanti Tolong Jangan Jangan Kalian Nistahkan Jangan Kalian Sangkali Semua Al-Quran Ini Bro Capek Aku Dari Tadi Bela Al-Quran Loh Ya Oke Dilanjut Bro Demian Oke Jelas Suaraku Jelas Suaraku Jelas Oke Mantap Mantap Begini Teman-teman Muslim Mohon maaf Kenapa Orang Kristian Kita Enggak Menerima Muhammad Dan Juga Kita Enggak Beriman Kepada Tuhan Allah Subhanahu Karena Di dalam Quran Dikatakan Bahwa Allah Itu Lima Surah Muhammad Ayat 7 Wahai Orang Orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Allah Minta Ditolong Jadi Kenapa Saya Enggak Mau Masuk Islam Karena Allah Minta Tolong Sama Umat Wahai Orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Allah Niscaya Dia Akan Menolong Mu Jadi Saya Enggak Mau Beriman Kepada Tuhan Yang Lemah Yang Minta Tolong Sama Umat Teman-teman Silahkan Dicek Ini Dalam Terjemahan Kemenak Indonesia Itu Ditaruh Dalam Kurung Agama Ini Tambahan Ini Jadi Banyak Sekali Tambah Tambahan Di Dalam Kurang Indonesia Mereka Sering Bilang Alkitab Surah Muhammad T7 Enggak Ada Kata Agama Ditambah Ditambah Ini Parah Kali Kitabnya Sendiri Ditambah Tambahi Jadi Secara Terjemahan Yang Jelas Wahai Orang Orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Allah Allah Minta Ditolong Itulah Kenapa Kami Orang Kristen Tidak Beriman Kepada Muhammad Dan Allah Kenapa Karena Allah Masih Minta Ditolong Gimana Dia Bisa Menolong Kita Kan Logikanya Gitu Tuhan Maha Kuasa Tuhan Minta Tolong Sama Umat Kebalik Seharusnya Tuhan Yang Harus Menolong Umat Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Mau Tanggapi Pernyataan Dari Abang Ariesto Yang Mengatakan Yesus Muslim Gini Kalau Yesus Muslim Pasti Yesus Menyimba Allah Karena Muslim Itu Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Sampai Sekarang Orang Yahudi Tidak Menyimba Tuhan Yang Namanya Allah Yesus Tidak Kenal Tuhan Yang Namanya Allah Kan Lucu Kalau Islam Kan Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Mana Ada Orang Yahudi Nyimba Allah Mana Ada Para Nabi Nyimba Allah Kan Satu-satunya Nabi Di dunia Ini Yang Menyimba Allah Kan Cuman Muhammad Teman-teman Jadi Klaim Seperti Itu Sangat Sangat Limah Teman-teman Melainkan Kalau Dibilang Yang Beragama Islam Mungkin Isa Bukan Yesus Karena Isa Itu Lahir Di Bawah Puan Kurma Kalau Yesus Kan Gak Pernah Lahir Di Puan Kurma Yesus Disalib Isa Gak Disalib Jadi Tidak Mungkin Isa Dan Yesus Itu Sama Jadi Mungkin Yang Dimaksud Muslim Itu Adalah Nabi Isa Masih Nah Kemudian Bang Ariosto Mengatakan Bahwa Kami Mengikuti Yesus Yesus Tidak Makan Babi Yesus Bukan Cuman Tidak Makan Babi Ariosto Yesus Juga Tidak Makan Ontah Dan Kelinci Seperti Nabi Muhammad Yang Makan Makan Haram Satu Satunya Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Makan Makan Haram Adalah Nabi Muhammad Ulangan Kitab Taurat Musa Mengatakan Ulangan 11 Ayat 4 Sampai 6 Ontah Dan Kelinci Haram Kemudian Di Ayat Selanjutnya Dikatakan Bahwa Ikan Lele Ikan Belut Kemudian Hewan Hewan Yang Tidak Bersisi Di Laut Adalah Hewan Yang Jiji Dan Haram Tapi Sampai Sekarang Orang Orang Islam Makan 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 Haram Nabi Muhammad Makan Ontah Dan Kelinci Jadi Kalau Kalian Bilang Kalian Mengikuti Yesus Pasti Kalian Makan Ontah Dan Kelinci Buktinya Nabi Muhammad Makan Makan Haram Imamat 11 Ayat 4-6 Ontah Dan Kelinci Haram Nabi Muhammad Makan Ontah Dan Kelinci Kalian Bisa Buka Di Google Hadis Nabi Muhammad Nyuruh Sahabat Sahabat Nangkap Kelinci Kemudian Dipanggang Jadi Jangan Bilang Kenapa Orang Kristen Makan Babi Sedangkan Babi Itu Haram Ontah Dan Kelinci Haram Kalian Makan Belut Haram Kalian Makan Kemudian Ikan Lele Haram Kalian Makan Kan Lucu Teman 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 Bahwasannya Bukanlah Tuhan Yang kami Percaya Kenapa Karena Yang pertama Kenapa Kita menolak Muhammad Dan juga Cerita dongeng Yang dibuat oleh Muhammad Mengenai Salmasi Karena Muhammad Itu bukan Murid Yesus Kami Percaya Kepada Murid Murid Yesus Yang Hidup Dengan Yesus Hidup Dengan Yesus Makan Dengan Yesus Tidur Dengan Yesus Daripada Muhammad Kalau Muhammad Itu Dia Baru Muncul Di Abad Ketujuh Tapi Ngarang Ngarang Tentang Yesus Makanya Kami Gak Percaya Kami Percaya Kepada Murid Murid Yesus Yang Menyampaikan Tentang Yesus Mereka Adalah Saksi Mata Wuh Loh Hilang Waduh Apa yang terjadi Apakah dia berangkat Ke rumah Papa di sorga Ini Kita tunggu Berpulang Ke rumah Papa di sorga Takutnya Takutnya Dia Di Jihad Akun Ya kan Tau Lagang Giro Itu Giro Itu Kenapa Sih Gua Orang Crescent Takut Banget Gitu Mati Itu Di Depan Muslim Mati Kenapa Takut Aneh Kan Harus Terumah Papa Di Sorge Silahkan Silahkan Tunggu Tunggu Jangan Lagi Mungkin Siapa Duluan Bang Zuma Dua Kores Gua Dulu 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 Itu Siapa Enggak Naik Lagi Dia Kenapa Takut Nggak Kalau Belum Dia Kalau Dia Belum Naik Aku Kan Aku Kurangin Apa Narasiku Kan Kena Aku Bagi Sama Dia Kalau Enggak Berkuselesaikan Dulu Sikit Lagi Bisa Enggak Tanggung Lah Udah Waktu Demian Tadi Lu Dah Kasih Waktu Kedemian Biar Gak Sikit Lagi Sikit Lagi Kalau Gitu Lanjut Gini Gimana Gimana Silahkan Jadi Gini Tadi Saya Ada Kelupaan Gimana Ini Oke Bisa Saya Lanjut Tadi Kan Saya Dengar Satu Narasi Jumat Tentang Tuhan Israel Tuhan Islam Eh Tolong Kau Baca Jumat Nanti Ke 10 90 Disana Apa Tauhid Disana Adalah Kami Hanya Percaya Kepada Nama Tuhan Orang Bangsa Israel Nah Sedangkan Di KS 27 Ayat 91 Bahwa Tauhid Nyalain Lagi Bahwa Aku Diperintahkan Hanya Menyembah Tuhannya Mekah Ya Jadi Jangan Kepitian Lagi Masalah Eh Tauhid Eh Tauhid Beda Kita Bereda Ya Kemudian Gini Loh Jangan Kita Itu Bernarasi Seperti Orang Tidak Berilmu Contoh Ketika Orang Makan Ketika Orang Makan Aduh Sorry Bro Ini Akun Saya Dihajar Sama Jemaat Masjid Itu Dia Jemaat Jemaat Eh Oke Lanjut Lanjut Loh Kok Malah Main Report Gitu Kacau Sekali Jadi Gini Teman Teman Saya Lanjutkan Lagi Gini Jadi Tidak Ada Satupun Nubu Nabi Muhammad Di Dalam Kitab Kitab Sebelum Dan Para Nabi Sebelumnya Tidak Pernah Menyembah Allah Sehingga Kami Tidak Percaya Anda Cari Sampai Kipala Anda Botak Pun Nggak Satupun Nubuatan Nabi Muhammad Di Dalam Kitab Kitab Terdahulu Yang Ada Memang Ada Nubuatannya Di Dalam Ulangan 18 20 Memang Saya Akui Teman Teman Hari Ini Saya Berbeda Dengan Orang Kristian Yang Lainnya Kalau Ada Orang Ulangan 13 Ayat 1-3 Dan Ulangan 18 Ayat 20 Dikatakan Apa Akan Muncul Seorang Nabi Yang Membawa Nama Tuhan Lain Dan Itu Digenapi Oleh Nabi Muhammad Sebagai Nabi Palsu Jadi Memang Ada Nubuatan Nabi Muhammad Tapi Sebagai Nabi Palsu Teman Nah Kemudian Saya Menanggapi Siddiq Tentang Pernyataan Dari Bang Suma Begini Sabar 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 Gini Kalau kita Mau ngomongin Masalah Sunat Gini loh Saya itu Heran Orang Islam Ini Mereka Ngikuti Siapa Karena Allah Itu Tidak Pernah Memerintahkan Sunat Di Quran Saya Tantang Sama Seluruh Islam Disini Coba Anda Tunjukin Satu Ayat Di Dalam Quran Allah Memerintahkan Sunat Coba Tunjukin Saya Satu Ayat Saja Ayat Berapa Berapa Ayat Berapa Allah Berkata Begini Sunat Perintah Sunat Dari Allah Coba Tunjukin Satu Saja Ayat Tidak Ada Satupun Ayat Quran Yang Mengajarkan Tentang Sunat Wahai Umat Sunat Tidak Ada Teman Teman Kalau Ada Silahkan Anda Tunjukin Kemudian Saya Mau Jelasin Buat Teman Teman Ini Biar Teman Teman Paham Bahwa Tuhan Yahudi Itu Bukan Allah Subhanahu Tuhan Yang Diesakan Oleh Musa Itu Bukan Allah Subhanahu Tala Ulangan Deuteronomian Nama Tempat Semah Yisrael Yehawihah Elohinu Yehawihah Echad Yang Diesakan Oleh Musa Adalah Yehawihah Bukan Allah Subhanahu Tala Bukan Alif Lam Lam Nah Sedangkan Yesus Yesus Itu Dikatakan Sebagai Apa Di Dalam Nubuatan Para Nabi Yiremiah 23 Ayat 5 Yesus Itu Dikatakan Sebagai Yehawihah Tzitkenu Makanya Yesus Itu Artinya Yehawihah Sylvasion Yehawihah Adalah Keselamatan Artinya Bahwasannya Yang Menyembah Ilah Lain Menyembah Tuhan Lain Ini Muslim Tidak Ada Satupun Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Menyembah Allah Selain Muhammad Ingat Ini Garis Bawahi Kata Kata Saya Tidak Ada Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Menyembah Allah Selain Muhammad Tidak Ada Satupun Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Makan Makan Haram Selain Muhammad Satu Satunya Nabi Di Muka Bumi Ini Yang Makan Makan Haram Adalah Nabi Muhammad Satu Satunya Nabi Yang Menyembah Allah Adalah Nabi Muhammad Dan Tidak Ada Satupun Prasasti Atau Penemuan Sebelum Abad Kelima Teman Teman Yang Membuktikan Allah Subhanahu Tala Itu Pernah Eksis Coba Catat Kata-kata Saya Bila Perlu Muslim Muslim Disini Buktikan Datanya Tunjukin Bukti Bahwa Allah Subhanahu Tala Sudah Eksis Pada Jaman Isya Al-Masih Allah Subhanahu Tala Sudah Eksis Pada Jaman Musa Allah Subhanahu Tala Sudah Eksis Pada Jaman Salomo Jangan Jaman Salomo Di Jaman Di Abad Ke 4 Di Abad 2 Di Abad pertama Allah Subhanahu Sebelum Abad Ke 5 Dan Abad 7 Allah Subhanahu Tala Kenapa Baru Muncul Silahkan Tunjukkan Bahwa Tuhan Kalian Itu Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Mengutus Para Nabi Tuhan Yang Sudah Dikenal Sejak Dulu Seperti Kata Quran Adam Menyimbab Allah Musa Menyimbab Allah Isa Masih Menyimbab Allah Semua Nabi Menyimbab Allah Coba Buktikan Kalau Tidak Ada Cerita Isalmasi Dan Juga Bukan Cerita Isalmasi Teman Teman Tapi Cerita Seluruh Para Nabi Di Dalam Quran Adalah Sebuah Dongeng Yang Baru Dibuat Di Abad Ketujuh Karena Tidak Bisa Dibuktikan Bahkan Dari Nama Para Nabi Saja Tidak Ada Nama Allah Disitu Misalkan Contoh Dalam Islam Itu Ada Nabi Yang Namanya Saharya Saharya Itu Mengingat Yahweh Bukan Mengingat Allah Siapa Lagi Tidak Ada Satupun Nama Para Nabi Yang Ada Nama Allah Tidak Ada Semuanya Nama Nama Para Nabi Itu Ada Nama Yahweh Nama Hashim Yang Disembah Oleh Mereka Misalkan Contohnya Yahya Yahya Itu Bahasa Ibraninya Yohanan Yohanan Itu Artinya Apa Ada Nama Tuhan Disitu Kemudian Nama Nama Toko Yang Lain Tidak Ada Satupun Nama Allah Itu Kenapa Karena Memang Allah Itu Tidak Pernah Ada Teman Teman Jadi Saya Harap Kepada Teman Teman Muslim Disini Mohonlah Kalau Memang Kitab Kalian Itu Adalah Kebenaran Nabi Muhammad Adalah Nabi Yang Terakhir Coba Tunjukin Dimana Nubuatan Para Nabi Coba Tunjukin Para Nabi Menyembah Tuhan Yang Namanya Allah Dari Naskah Aslinya Dari Bahasa Ibrani Dan Bahasa Yunani Di Dalam Alkitab Supaya Kita Bisa Membuktikan Teman Bahwa Islam Ini Adalah Agama Rahmatan Lilalamin Agama Yang Baling Benar Ya Jadi Poinnya Adalah Saya Ulangi Pertanyaannya Ulangi Pertanyaannya Ulangi Pertanyaannya Keluar Masuk Panjang Dimana Ayatnya Perintah Sunnah Di Al-Quran Biar Mereka Jawab Biar Mereka Dimana Perintah Sunnah Di Dalam Quran Kemudian Yang Kedua Pertanyaannya Kedua Nabi Siapa Yang Menyembah Allah Tunjukin Dalam Naskah Asli Alkitab Kami Kemudian Yang Ketiga Pertanyaan Yang Ketiga Kenapa Nabi Muhammad Makan 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 Haram Kenapa Nabi Muhammad Makan 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 Haram Udah 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 Kasih Gurunda Lumayan Ya Nanti Gurunda Sama Kejadian 15 Nomor 2 Bubuk Itu Kejadian 15 Nomor 2 Itu Aku Mau Bahas Soal Nabi Ya Kalau Urusan Demian Saya Borong Abis Ya Ya Sip Aku Dulu Tapi Ini Aku Banyak Borongan Tadi Soalnya Gini Dem Teman Teman Tidak Bisa Jawab Bagaimana Rasanya Dikawini Tuhan Perawan Perawan Bagi Tuhan Dibilangan 31 Nomor 36 Itu Lalu Kemudian Buah Dada Istri Tuhan Di Hosea 2 Nomor 2 Itu Tidak Ada Jawabannya Juga Lalu Kemudian Kenapa Tuhan Ngemis Ngemis Dibela Dibilangan 25 Nomor 11 Sampai 13 Tidak Ada Jawabannya Juga Sama Banyak Banget Loh Banyak Banget Utangnya Dem Ini Teman Teman Lu Apa Perlu Yesus Disalip Lagi Untuk Menebus Jawaban Apa Perlu Begitu Kayaknya Kan Gak Perlu Tinggal Dijawab Aja Nah Sekarang Gue Tambahin Lagi Utang Lu Gue Tambahin Lagi Yang Gue Tahu Nama Allah Itu Disebut Ketika Kita Mengingatnya Dalam Adan Dalam Istighfar Dalam Hamdalah Dalam Basmala Itu Nama Allah Disebut Waktunya Gak Sembarangan Kawanku Waktunya Gak Sembarangan Yang Gue Pengen Tanyakan Kenapa Nama Yesus Disebut Dalam Film Porno Kenapa Misalnya Oh Jesus So Deep Oh Jesus So Big Kenapa Kenapa Apa Apakah Itu bagian Dari Kasih Musuh Atau Gimana Itu Tolong Dijawab Karena Kalau Allah Di Masjid Kalau Yesus Di Film Porno Kenapa Begitu Kok Bisa Begitu Itu PR Pertanyaan Gue Ketujuh Jadi Utang Berikutnya Nabi Buta Huruf Katanya Buta Huruf Itu Tidak ada Masalah Kawan Kawan Yang jadi Masalah Ketika Ketika Buta Hurufnya Plus Idiot Nah Itu Dimana Di Kisah Para Apostolos 4 Nomor 13 Disini Kawan Kawan Jadi Disini Kan Takiya Korintus Ketika Siudang Itu Melihat Keberanian Petrus Dan Yohanes Mengetahui Bahwa Keduanya Orang Biasa Yang Tidak Terpelajar Heranlah Mereka Dan Mereka Mengenal Keduanya Sebagai Pengikut Yesus Disini Kata Idiot Kita Ke Bahasa Sehari Harinya Yesus Yunani Loh Ilang Pada Kemana Orang Orang Kok Pada Ilang Nah Kita Ke Bahasa Sehari Harinya Yesus Yunani Nah Disini X 4 13 Bible Hub Yang Ku Urapi Disini Dikatakan Apa Kaya Katalobomenoi Ot Aduh Nggak Enak Kalau Pakai Ini Pakai Kursor Nggak Enak Gue Pakai Ini Aja Dih Tunggu Tunggu Kay Katalobomenoi Katalobomenoi Ot Antropoi Agramotoi Eisin Kay Tuar Idiot Nah Ini Ini Bermasalah Jadi Kok Bisa-bisanya Surat-suratnya Orang idiot Si Petrus Dan Yohanes Ini Masuk Jadi Keimanan Dari Kekrestenan Kok Bisa-bisanya Gitu Ya Kawan-kawan Ini idiot Idiot Yang bahaya Itu Gitu Ya Ini Tolong Tolong Dijawab Ini Ini Berarti Yang Kedelapan Pertanyaan Gua Kenapa Orang Idiot Kok Diimani Gitu Idiot Idiot Berikutnya Soal Saksi Di Goa Hero Oke Oke Gitu Hati-hati Nah Disini Gua Bawa Lagi Ke 1-19 Nomor 9 Elia Masuklah Ia Kedalam Sebuah Gua Dan Bermalam Disitu Maka Firman Tuhan Datang Demikian Apakah Kerjamu Disini Hai Elia Ini Saksinya Siapa Ini Firman Tuhan Masuk Kedalam Gua Saksinya Siapa Gitu Saksinya Siapa Ini Itu yang Kesepuluh Pertanyaan Nabi Muhammad Kan Gak ada Saksinya Di Goa Hero Nah Kalau Elia Saksinya Siapa Siapa Ini Ini Yang Namanya Us Apolus Tetanus Siapa 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 Ini Saksinya Kan Gitu Ini Saksinya Siapa Berikutnya Tuhan 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 Tidak Memberikan Keagungannya Kepada Bangsa Lain Salah Yang Benar Itu Tuhan Kekristenan Tuhan Kekristenan Itu Hanya Ada Di Bangsa Bangsanya Yunani Dan Romawi Contoh Inskripsi Priene Kita Buka Nah Ini Inskripsi Priene Ada Di Abad Kesembilan Sebelum Masehi Nah Ini Ada Gospel Disini Nah Disini Nah Ini Ada Gospel Ini Adalah Term Politikal Sebelum Paulus Atau Markus Dan Sebelum Yesus Sendiri Ini Digunakan Untuk Siapa Eugalion Ini Digunakan Untuk Ini Agustus Jadi Agustus Juga Juru Selamat Dan Juga Adalah Sebuah Injil Selamat Datang Di Kebenaran Ini Jadi Yang Tuhan Menyebarkan Gospel Dan Sotera Juru Selamat Itu Orang Roma Pagan Roma Top Beautiful Lanjut Tidak Ada Nubuat Untuk Nabi Katanya Tidak Ada Nubuat Untuk Nabi Tidak Ada Nubuat Untuk Nabi Bible Bible Hope Dotcom Song Of Solomon 5 16 Hiko Mantakim Wekulow Selamat Datang Di Kebenaran My Bre Ini Siapa Muhammad Muhammad Coba Masa Muhammad Coba Kita Copy Dulu Coba Kita Copy Keterjemahan Kita Copy Eh Udah Nih Masa Muhammad Ibrani Muhammad Buar Selamat Datang Di Kebenaran Siapa Tuh Siapa Tuh Waduh Ini Paulus Paulus Bacanya Paulus Siapa Nih Kurios Siapa Bacanya Paulus 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 Ini Gimana Jangan Bacot Jangan Tutup Tutup Apa Yang Ada Di Biblos Jangan Tutup 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 Nampus Bubuk Berikutnya Mengenai Yesus Itu Nyata Atau Fiktif Kita Lihat Apakah Ada Fakta Penyaliban Di Tahun Satu Itu Apakah Ada Kita Lihat Kita Lihat Disini Kita Kesini Nah Ini Telah Ditemukan Bukti Penyaliban Di Abad Kesatu Satu Satunya Jejak Penyaliban Ini Yesus Harusnya Tulang Yesus Ini Harusnya Tulang Yesus Kita Lihat In Jerusalem Around 2000 Years Ago Di Jerusalem Sekitaran 2000 Tahun Yang Lalu Seorang Yahudi Bernama Ini ada Ye Ada Ye Siapa Ada Ye 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 Hohanan Selamat Datang Lagi Di Kebenaran Artinya Apa Yang Disalip Abad Pertama Namanya Ye Hohanan Bukan Ye Hesuak Bukan 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 Udah Nggak usah Boong Boong Eh Data Sudah Ada Nih Ini tulangnya Yehohanan Nggak ada tulangnya Yehoshua Nggak ada Nggak usah Boong Boong Ya Ini Lu Ini Lu bantah Data Gua Yang disalip Abad 1 Namanya Yehohanan Dia sekitaran Umur 20an Dan dia Didakwa Dengan Kriminal Melawan Otoritas Romawi Nah Itu Ini Tuhan Lu Yehohanan Kristus Ini Tuhan Gitu Nah Berikutnya Apalagi Ya Oh iya Si Hale Juga Tadi Ini Udah Bubuk Data Apa Lagi Oh Hale Tadi Hale Dia Menangis Merajuk Kores Data Lu Itu Nggak ada Isinya Kenapa Sakit Pedih Lihat Data Gua Pedih Gua Tumpahin Lagi Ke Muka Lu Hale Nih Sekarang Data Data Mengenai Kasih Hilah Musuh Mu Ya Kasih Hilah Musuh Mu Nah Ketika Lu Mengasihi Musuh Mu Ini Yang Terjadi Hale Data Perampokan Per Tahun 2013 Sampai 2017 Jadi Ini Rentang Waktunya Sekitar 14 Tahun Ini Jadi Review 14 Tahun Kita Lihat 10 Negara Tertingginya Ada Islam Coba Kita Lihat Coba Hukum Kasih Hilah Musuh Mu Kita Lihat Ada Islam Gak Ini Waduh Gak Ada Islam Ini Costa Rica Kerestan Kasih Hilah Musuh Perampokan Argentina Kasih Rampok Ketiga Chile Ketiga Kasih Rampok Uruguay Ecuador Afrika Selatan Kolombia 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 Panama Peru Meksiko Waduh Kasih Musuh Kok Dikasih Rampok My Bre Ini Ini Yang diwariskan Yesus Ketika Dia kabur Ke sorga Sedih Ajaran Kasih Musuh Ini Jadinya Beruntunglah Indonesia Tidak Menggunakan Hukum Kasih Sehingga Orang-orang Tidak Rampok Semua Seperti Mereka Mana Irak Somalia Somalia Mana Suryah Mana Kok Gak Hilang Suara Ya Berikutnya Soal Kami Bernyanyi Ada Dalilnya Begin Dan Begitu Gitu Kita Abad Ke Sebelas Nah Di kitab Abad Ke Sebelas Kit Nyonteknya Ke Siapa Cut Nah Pagan Enwikan Yel Yel Mantra Mantra Dan Nyanyi Nyanyi Diar Yang nyanyi Nyanyi Itu Kelakuan Pagan Gitu Lu gak Nyambung Lu gak Nyambung Kalau misalnya Nyanyi Nyanyi Itu Pagan Ngapain Ketua Kalau ketua Sama Bel Sama Lonceng Sama Lonceng Sama Suruh Siapa Perintah Siapa Ketika Lu Berdoa Di Gereja Menghadap Projektor Siapa Yang Suruh Itu Baru Setara Gitu Kalau Ini Nyanyi Nyanyi Yang Pagan Ini Bandingin Sama Sholat Sholat Ada Perintah Atoha Ayat 14 Al Angkabut Ayat 45 Inas Sholatan Adil Fasya Iwal Mungkar Ada Ini Lu Nyanyi Nyanyi Kok Pagan Gitu Jangan Boong Boong Dijawab Berikutnya Apa lagi Datanya Bukan Nah Ini Tadi Yang Ayatnya Tambah Kurang Nah Ini Kawan Kawan Kita Lihat Di 2 Korintus Sini Kita Ada Dalam Kurung Artinya Apa Artinya Di Dalam Teks Aslinya Tidak Ada Lafaz Tersebut Demian Nah Kalau Lu Tak Korintus Kebebelasan Perhatikan Disini 2 Korintus 12 16 Baiklah Aku Sendiri Tidak Merupakan Suatu Beban Bagi Kamu Tetapi Kamu Katakan Dalam Kelicikanku Aku Telah Menjerat Kamu Dengan Tipu Daya Ini Kamu Katakan Tak Tak Korintus Ini Tak Terjemahan Ini Gue Bukain Buat Lu 12 Kor 16 Inter Linear Kita Buka Ya Sini Nih Nih Gini Kalau Main Data 2 Korintus 12 16 Nah Gini Kita Buka Mana Disini Mana Autos Lego Estode Ego O Katarabesa Himas Ala Hiparkon Panorgos Dolo Himas Elabon Mana Autos Lego Atau Kamu Katakan Mana disini Ini Baru Takiyah Terjemahan Demian Gitu Kalau Islam Itu Jujur Ada Dalam Kurung Ini Kaga Ada Dalam Kurung Jadi Aturan Baiklah Aku Sendiri Aku Disini Paulus Baiklah Aku Sendiri Tidak Merupakan Suatu Beban Bagi Kamu Tetapi Dalam Kelicikanku Aku Telah Menjerat Kamu Dengan Tipu Daya Inilah Keimanannya Kristen Sesembahannya Kristen Paulus Mengajarkan Menjerat Kamu Dengan Tipu Daya Tapi Seperti Biasa Bubuk Oleh Muslim Kamu Katakan Itu Takiyah Terjemahan Itu Hal Lagi Demian Next Ini Demian Nah Gitu Nah Ini Demian Nah Ini Markus 7 19 Karena Bukan Masuk Kedalam Hati Tetapi Kedalam Perutnya Lalu Dibuang Kejamban Nah Ini Dengan Demikian Ia Menyatakan Semua Makanan Halal Siapa Ini Ini Siapa Ini Siapa Yang ngomong Ini Roh Mana Ini Yang ngomong Dengan Demikian Ia Menyatakan Semua Makanan Halal Siapa Yang ngomong Siapa Siapa Itu Yang Nambahin Kok Bisa Satu Ayat Tulisannya Merah Terus Hitam Kok Bisa Begitu Dijawab Nanti Dijawab Ini Utang Lu Banyak Banget Ini Terakhir Dari Gua Islam Lahir Di Pohon Pangkal Korma Itu Kan Ada Di Surah Mariam Nah Itu Yesus Lahir Di Kandang Domba Itu Dimananya Dimananya Kandang Domba Ini Nggak Ini Nggak Cukup Buat Bayi Dimana Dimananya Di Dimananya Kandang Nih Gue Agak Bingung Penuh Soalnya Ini Penuh Amat Domba Ini Dimananya Tolong Dijawab Ini Gue Agak Bingung Soalnya Ini Kelahir Di Kandang Domba Ini Orang Disini Diem Dimana Ini Oke Itulah Dari Kore Jangan Terguncang Silahkan Ditanggapi Jawaban Jawabannya Silahkan Gurunda Yang Kami Cintai Dan Bang Aristo Oke Siap 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 Oke Silahkan Gurunda Jumlah Oke Baik Baik Saya dulu Pertama Untuk Demian Ini Untuk Yang Kesekian Kalinya Tak Ajarin Samamu Terkait Dengan Ketuhanan Allah Yang Pertama Yang Sudara Harus Pahami Di Dalam Kitab Roma 1 Nomor 25 Diterangkan Mereka Merangkul Yang Palsu Dan Berpaling Daripada Yang Benar Daripada Allah Mereka Menyembah Makhluk Ciptaan Ya Dan Berpaling Daripada Allah Pencipta Yang Maha Suci Dan Maha Tinggi Selama Lamanya Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Disebut Tuhan Para Nabi Itu Adalah Maha Suci Lagi Maha Tinggi Lalu Kemudian Di Dalam Satu Timotius 1 Nomor 17 Hormat Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Bagi Raja Segala Saman Allah Yang Kekal Yang Tak Nampak Yang Esah Jadi Sembahan Para Nabi Itu Adalah Allah Yang Kekal Yang Tak Nampak Jadi Kalau Yang Nampak Itu Ciptaan Seperti Yang Diterangkan Di Dalam Kitab Roma Tadi Yohanes 6 Nomor 46 Hal Itu Tidak Berarti Bahwa Ada Orang Yang Melihat Bapak Hanya Dia Yang Datang Dari Allah Dialah Yang Telah Melihat Bapak Siapa Yang Datang Dari Allah Itu Kalam Kalam Itu Apa Kehendak Oke Jadi Tidak Ada Yang Pernah Melihat Bapak Itu Yohanes 5 Nomor 37 Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Pernah Kamu Lihat Jadi Sembahan Para Nabi Itu Ya Tidak Pernah Dilihat Apalagi Dibunuh Subhanahu Wata'ala Maha Suci Lagi Maha Tinggi Lalu Kemudian Ketika Saudara Berbicara Tentang Siapa Nabi Yang Pernah Menyembah Kemudian Allah Beberapa Kali Pernah Saya Ajarkan Sama Anda Bahwasanya Ketika Dikatakan Dalam Kitab Keluaran Disitu Allah Mengatakan Kepada Musa Bagaimana Kemudian Menyatakan Wa'era El Abraham El Yusak Wa'el Ya'kub Ba'el Saya Tidak Menyatakan Nama Saya Sebagai Yod He Fafi Kepada Abraham Catat itu Jangan Diulang Kebodohan Kayak Gini Jangan Diulang Ulang Jangan Ditaruh Di Kepala Gitu Yang Kayak Gini Gini Capek Bang Mengajarin Kalian Jadi Yod Fafi Itu Tidak Diperkenalkan Nama Tuhan Kepadanya Kalau Itu Anda Sebut Sebagai Yod Fafi Adalah Nama Tuhan Pahami Itu Dulu Sedangkan Di dalam Kejadian Leom Les Nomor Dua Disitu Jelas Sekali Wayomer Abraham Jadi Abraham Ini Berkata Adonai Yod Fafi Dia Memanggil Tuhan Dengan Sebutan Yod Fafi Berarti Berarti Sudah Mengenal Nama Yod Fafi Itu Sementara Yod Fafi Mengatakan Kepada Musa Aku Belum Pernah Mengatakan Aku Belum Menyatakan Nama Aku Kepada Abraham Tapi Faktanya Kalau Namanya Adalah Yod Fafi Kenapa Abraham Memanggil Tuhan Dengan Panggilan Yod Fafi Kenapa 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 Berarti Ada Nama Tuhan Selain Yod Fafi Yod Fafi Itu Bukan Nama Tuhan Itu Gelar Itu Kalau Di Islam Itu Namanya Asma'ul Husna Salah Satu Dari Asma'ul Husna Gelar Gelar Tuhan Yod Fafi Itu Gelar Bukan Nama Tuhan Makanya Abraham Memanggil Tuhan Dengan Panggilan Apa Yod Fafi Kalau Anda Memanggil Tuhan Tolong Tunjukkan Datanya Abraham Memanggil Tuhan Dengan Panggilan Apa Oke Tidak Mungkin Memanggil Tuhan Dengan Panggilan Yesus Karena Yesus Bukan Tuhan Oke Kemudian Ada Beberapa Poin Dari Teman Kristen Yang Lucu Dan Meninggalkan Perkara Yang Pokok Apa Perkara Pokok Itu Yesus Ini Kristen Ini Dari Mana Datanya Kan Gitu Ya Saya Belum Menemukan Itu Dari Mana Kristen Penyembah Manusia Ini Ajaran Dari Mana Karena Saya Melihat Data Itu Hanya Merupakan Tradisi Tidak Pernah Diajarkan Kemudian Oleh Para Nabi Termasuk Yesus Kemudian Anda Mengatakan Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Itu Buta Huruf Rasul Muhammad Sallam Itu Dikatakan Ummi Dia Buta Tentang Taurat Tapi Dia Menjelaskan Tentang Apa Yang Kemudian Menjadi Kemaslahatan Kehidupan Umat Manusia Dia Menjelaskan Tentang Taurat Kenapa Karena Orang Yahudi Dikatakan Oleh bagian Rasul Sallallahu Sallam Melalui Pengajaran Yang Sampaikan Kepada Kami Umat Islam Al-Quran Di Dalam Surah Al-Ma'idah Jelas Sekali Bahwa Kitab-kitab Terdahulu Itu Telah Disembunyikan Oleh Umat Terdahulu Itu Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Al-Karim Dan Faktanya Memang Sampai Hari Ini Kalian Tidak Bisa Menunjukkan Kitab Taurat Itu Kepada Kami Al-Quran Mengatakan Taurat Itu Disembunyikan Apakah Ada Di Antara Kalian Pakar-pakar Kristen Ini Yang Mampu Menunjukkan Kitab Taurat Itu Kepada Kami Tidak Yang Anda Tunjukkan Cuma Terjemahan Demi Terjemahan Itu Memuakkan Tahu Nggak Yang Kita Minta Kitab Taurat Musa Yang Diterima Nabi Musa Telah Disembunyikan Begitu Juga Kitab Yang Datang Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Pengajaran Yang Datang Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Juga Telah Disembunyikan Jadi Apa Yang Bisa Kalian Sampaikan Hari Ini Kalau Rasul Muhammad Dikatakan Buta Huruf Dia Menjelaskan Dia Mengatakan Langit Tidak Bertiang Di Kitab Sudara Dikatakan Langit Bertiang Mana Kemudian Ada Lagi Tadi Yang Membawa Bahasanya Di Kitab Weda Kitab Weda Ada Menceritakan Tentang Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Seharusnya Kalian Itu Mengikut Kitab Weda Menjadi Orang Hindu Menjadi Orang Buddha Menjadi Atei Sekalipun Sesudah Tuduhan Siapa Haliliyah Siapa Haliliyah Haliliyah Yang Perlu Sudara Pahami Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Bahwa Sebagian Kami Telah Mengutus Beberapa Rasul Sebelum Engkau Wahai Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ada Yang Kami Ceritakan Kepadamu Dan Ada Juga Yang Tidak Kami Ceritakan Kepadamu Jadi Kalau Hari Ini Ada Kitab Yang Menceritakan Tentang Baginda Rasul Sallallahu Sallam Itu Bisa Jadi Kebenaran Menceritakan Tentang Datang Rasul Karena Memang Di Dalam Surah Ali Imran Ayat 81 Rasul Muhammad Sallallahu Telah Diceritakan Oleh Allah Bersama Dengan Para Nabi Itu Yang Perlu Saudara Pahami Sedangkan Paulus Itu Tidak Pernah Diceritakan Yesus Tidak Pernah Menceritakan Dia Tidak Ada Kitab Yang Menceritakan Tentang Paulus Tapi Dia Sempat Mendirikan Agama Kristen Itu Yang Perlu Saudara Pahami Kemudian Apa Lagi Nabi Muhammad Sallallahu Keluar Dari Goa Lalu Menjadi Nabi Ini Belum Apa Apa Ini Rasul Sallallahu Sallallahu Keluar Dari Goa Menjadi Nabi Di Roma 14 Nomor 9 Ada Mayat Masuk Kedalam Liang Kubur Keluar Dari Kubur Menjadi Tuhan Maaf Ya Itu Fakta Anda Boleh Baca Di Roma 14 9 Bahwa Yesus Kristus Yang Telah Mati Bangkit Kembali Untuk Menjadi Tuhan Nah Ini Ada Mayat Jadi Kenapa Saya Katakan Mayat Karena Yesus Ketika Dia Datang Dikatakan Di Dalam Kitab Saudara Penyesat Itu Adalah Mereka Yang Tidak Beriman Kepada Yesus Bahwa Dia Datang Sebagai Manusia Berarti Dia Datang Sebagai Manusia Dia Bukan Tuhan Lalu Kemudian Ketika Dia Dikubur Keluar Dari Kubur Goa 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 Yang Adalah Kuburan Yang Dibuat Oleh Yusuf Arimathea Keluar Dari Goa Ini Mayat Ini Tadi Yang Adalah Manusia Menjadi Tuhan Bagi Haleluyah Rom 14 9 Haleluyah Ada Mayat Keluar Dari Goa Langsung Jadi Tuhan Makan Ikan Goreng Kemudian Saudara Siapa Yang Bertanya Tentang Sunat Nabi Tidak Di Sunat Keturunan Nabi Ibrahim Itu Tidak Perlu Lagi Di Perintah Untuk Sunat Kenapa Karena Itu Sudah Budaya Dari Langit Untuk Mereka Itu Budaya Dari Langit Sudah Tradisi Coba Anda Lihat Siapa Yang Menjadi Pengikut Rasulullah Ada Yang Ada Yang Kemudian Disunat Karena Dia Mu'alaf Ikut Rasulullah Disunat Abu Bakar Kemudian Masuk Islam Disunat Tidak Kenapa Karena Keturunan Nabi Ismail Itu Sudah Sunat Semua Sebelum Rasulullah Menerima Islam Mereka Sudah Sunat Semua Keturunan Ismail Itu Sudah Menjadi Tradisi Dari Dari Nenek Mereka Ibrahim Abraham Manusia Kedua Yang Kedua Sunat Setelah Abraham Itu Ismail Dan Itu Perintah Perjanjian Kekalnya Tuhan Kepada Keturunannya Abraham Jadi Keturunan Abraham Ismail Itu Semuanya Sudah Sunat Jadi Tidak Perlu Lagi Diperintahkan Sunat Sudah Perlu Lagi Karena Sunat Sudah Menjadi Budaya Dari Langit Sedangkan Kalian Tidak Sunat Ingat Yesaya 52 Nomor 1 Orang Yang Tidak Bersunat Tidak Boleh Masuk Ke Yerusalem Galatia 2 Nomor 14 Paulus Mengatakan Orang Yang Tidak Bersunat Hidup Secara Kafir Oke Yes 4 Nomor 9 Orang Tidak Bersunat Tidak Boleh Masuk Ke Baik Suci Oke Kemudian Wahyu 21 Nomor 27 Orang Tidak Bersunat Tidak Bisa Masuk Ke Surga Tidak Bisa Masuk Ke Yerusalem Tidak Bisa Masuk Ke Baik Suci Tidak Bisa Masuk Ke Surga Orang Yang Najis Itu Karena Orang Yang Tidak Bersunat Itu Dianggap Najis Oke Jadi Kalian Mau Kemana Nantinya Nah Berbicara Mengenai Dewa Molok Saya Minum Dulu Ya Teman Bismillah Alhamdulillah Sedikit Madu Dan Ikang Goreng Alhamdulillah Ayy Jangan Ada Dua Kekuatan Yang Dipercayai Oleh Manusia Di Atas Muka Bumi Ini Yang Minta Persembahan Darah Dewa Molok Dan Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disembah Islam Dan Disembah Oleh Yahudi Di Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 34 Imamat Satu Nomor Dua Tuhan Yang Maha Tinggi Maha Suci Itu Minta Persembahan Darah Yes Betul Tapi Darah Sedangkan Dewa Molok Mintanya Darah Manusia Agama Mana Yang Di Dalam Ajaran Agamanya Ada Persembahan Ada Sesajen Yang Kemudian Sesajennya Atau Persembahannya Atau Tumbalnya Adalah Darah Manusia Agama Mana Kristen Jadi Kalau Anda Berbicara Mengenai Dewa Molok Kristen Jangan Cari yang Lain Kemudian Kepada Demian Ini Anda Sudah Berapa Kali Ajarin Menolong Agama Allah Menolong Agama Allah Itu Atau Menolong Allah Itu Itu Artinya Adalah Menolong Ajaran Yang Datang Kepada Para Nabi Nabinya Menolong Nabinya Menolong Utusannya Agar Apa Yang Datang Kepada Utusannya Itu Dilestarikan Bukan Dibatalkan Jadi Yang Menolong Allah Artinya Menolong Ajaran Yang Datang Kepada Para Nabi Yang Didatangkan Dari Allah Jadi Secara Umum Menolong Itu Mengandung Pengertian Tentang Seberapa Besar Pengorbanan Seorang Hamba Untuk Mau Berjuang Di Jalan Di Jalan Di Jalan Allah Dalam Menyebarkan Syariat Agama Yang Telah Diberikan Itu Yang Disebut Menolong Allah Ajarannya Datang Kepada Abraham Keturunannya Ajaran Itu Dilestarikan Ajarannya Datang Kepada Nabi Musa Ajarannya Itu Dibatalkan Datang Lagi Kepada Yesus Ajarannya Juga Dibatalkan Dengan Menjadikan Yesus Itu Sebagai Tumpal Di Atas Tiang Salib Itu Yang Dimaksud Menolong Agama Sementara Anda Sadar Tidak Di Dalam Agama Anda Itu Bukan Cuman Menolong Ya Bukan Menolong Lagi Di Dalam Agama Anda Itu Di Dalam Yohannes 12 Misalnya Nomor 26 Anda Tahu Tidak Itu Dalam Yohannes 12 Nomor 26 Disitu Ada Kata Diakeneo Anda Paham Itu Diakoneo Dalam Bahasa Yunani Diakeneo Itu Artinya Untuk Mengantarkan Bantuan Jadi Apa Maksudnya Disitu Yesus Minta Diantarkan Bantuan Barang Siapa Yang Mengantarkan Aku Bantuan Ia Harus Mengikuti Aku Dan Dimana Aku Berada Disitu Pun Pelayanku Akan Berada Siapa Pelayanku Ini Orang Orang Yang Memberikan Bantuan Kepadanya Barang Siapa Yang Memberikan Bantuan Kepadaku Ia Akan Dihormati Oleh Bapak Kan Lucu kan Ada Belum Lagi Kalau Kita Lihat Dalam Bilangan 25 Nomor 13 Untuk Menjadi Penjanjian Mengenai Keimanan Selama Lamanya Bagi Dia Dan Keturunannya Karena Ia Telah Begitu Giat Membela Membela Siapa Membela Bapak Tuhan Minta Dibela Tapi Kalau Anda Lihat Di Dalam Bahasa Original Disitu Ada Kata Kana Apa Arti Kata Itu Giat Bekerja Membantu Menolong Membela Itu Yang Betul Untuk Menjadi Perjanjian Mengenai Keimanan Selama Lamanya Bagi Dia Dan Keturunannya Karena Ia Telah Begitu Giat Membela Membantu Menolong Kamu Belajar Belajar Yang Tekun Supaya Kamu Tidak Disesatkan Oleh Ajaran Tradisi Penyembahan Terhadap Manusia Jadi Banyak Data Di Dalam Kitab Saudara Termasuk Di episode 6 Nomor 7 Dan Yang Telah Relah Menjalankan Pelayanannya Seperti Orang Orang Melayani Tuhan Dan Bukan Manusia Teriakan Yesus Ini Apa Dia Dianggap Tuhan Tapi Malah Meminta Tolong Minta Tolong Dia Markus 16 Nomor 34 Dan Pada Jam Tiga Jam Tiga Jam Tiga Kira-kira Jam Tiga Berserulah Yesus Dalam Suara Nyaring Eloi Eloi Elo 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 Lama Sabaktani Ada Tuhan Kayak Gini Kali Ya Jadi Kamu Belajar Demian Kamu Belajar Kalau Kamu Mengatakan Kenapa Aku Tidak Menyembah Allah Tidak Ada yang Minta Samamu Kau Nyembah Aja Yesus Sampai Mantan Mayat Itu Kemudian Apa Lagi Rasulullah Muhammad Makan Makan Haram Yang Kamu Jadikan Acuan Itu Kitabnya Orang Yahudi Ini Anak Anak Saya Ini Termasuk Demian Ini Berapa Kali Mesti Ayah Ajarkan Demian Masih Ada Di Sini Masih Ada Jadi Gini Hukum Taurat Ketetapan Ketetapan Tuhan Yang Datang Kepada Bani Israel Yeremia 31 Nomor 31 Aku Akan Melakukan Perjanjian Baru Dengan Bani Israel Dan Bani Yehuda Ada Nggak Disitu Bani Ismail Ada Nggak Ada Nggak 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 Ada Bani Ismail Disitu Yang ada Bani Yehuda Bani Israel Apa Apa Perjanjian Baru Itu Aku Akan Memasukkan Hukum Taurat Kepada Batin Setiap Bani Israel Apa Termasuk Hukum Taurat Maca Imamat Yang Jangan Makan Kelinci Jangan Makan Gajah Jangan Makan Monyet Jangan Makan Kutu Itu Semua Langkah Disitu Nah Itu Syariat Syariat Untuk Bani Israel Kenapa Kamu Jadikan Hukum Orang Amerika Ke Indonesia Wow Ini Si Fulan Salah Kenapa Karena Dia Tidak Beli Kondom Ketika Dia Masuk Itu Hukum Di Luar Negeri Jangan Kuk Bawa Kesini Tidak Cocok Itu Namanya Tuyul Tukantahayul Orang Islam Tidak Diharamkan Makan Kelinci Itu Hukum Untuk Bani Israel Ngapain Kuk Pakai Ukur Hukum Bani Israel Kepada Bani Ismail Apa Nggak Salah Itu Sedangkan Anda Membuat Coba Dimana Itu Makanya Dari Tadi Saya Katakan Kepada Sudara Ini Kristen Mendapatkan Tradisi Manusia Menyembah Manusia Ini Dari Mana Tradisinya Perintah Tuhan Tidak Ada Dan Itu Tidak Anda Jawab Hanya Berlata Lata Kemari Entah Apa Apa Kalian Jelaskan Saya Minta Penyembahan Terhadap Yesus Itu Ilmu Dari Mana Itu Tradisi Dari Mana Sementara Para Nabi Termasuk Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Menyembah Hakikat Yang Tak Terlihat Yang Tidak Serupa Dengan Makhluk Tidak Ada Yang Serupa Dengan Engkau Wahai Bapak Kalian Malah Menyembah Manusia Yang Serupa Dengan Maling Keledai Ini Kenapa Rupanya Siapa Yang Ajarin Itu Ayo Ayo Belajar Lagi Jangan Mabok Selamanya Silahkan Yang Terima Kasih Pedas 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 Izin sedikit 30 detik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Sudah naikkan Dewa ke atas Akun Dewa Kena Benet Lagi Ada pelaporan Dari domba Domba Dari Bani Katolik Sama Bani Protestan Begitu Jiji Mereka Mendengar Yang Namanya Kebenaran Tolong Dipolo Ya 2800 Mata Memandang Cukup Luangkan Waktu 5 detik Untuk Mempolo Dewa Terima Kasih Silahkan Dilanjut Sepertinya Sudah habis Semua Sama Bang Jumah Terima kasih Nah Nah Sekarang Giliran Giliran saya Oke Christian lagi ya Oh belum Saya disini Giliran saya Sekarang Kenapa Takut Kalau saya Bicara Ini sampai Kapan Ini sampai Besok pagi Sudah 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 Dan harus Terima Ini Demian Hilang ya Jangan Salahkan Saya Ya Itu sudah Rulnya Nah Teman-teman Christian Masih kuat Mendengarkan Karena disini Kolaborasi yang Sangat Menyakitkan Ya Saya Sangat tertarik Dan Sangat Menyenangkan Pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan Oleh Demian Demian Segera Naik ke sini Ya Pertanyaan yang pertama Dari Demian Kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oh jelas Kalian Harus Menolak Nabi Muhammad Kalau kalian Menerima Nabi Muhammad Maka kalian Menjadi Mu'alab Sama Seperti saya Cakep Yang kedua Kenapa Yesus Tidak layak Jadi Tuhan Kepada umat Islam Oh ya Di awal Sudah saya tegaskan Islam Hanya Akan Sampai Kepada Manusia Yang Berakal Sehat Sehingga Manusia Manusia Yang tidak Berakal Sehat Tidak akan Pernah Sampai Islam Kepada Manusia Yang tidak Berakal Itu Alasan Yang pertama Yang Islam Kemudian Tidak layak Menjadikan Yesus Tuhan Yang ketiga Pertanyaan Demian Kenapa Yesus Layak Jadi Tuhan Kepada Umat Kristen Oh jelas Karena Kristen Itu Harus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Walaupun Yesus Tidak Pernah Mengatakan Aku adalah Tuhan Tetapi Dijadikan Tuhan Kenapa Kembali Lagi Pada Argumentasi Saya yang pertama Karena Orang Orang Kristen Itu Tidak Berakal Sehingga Mereka Menjadikan Akal Mereka Sebagai Tuhan Mereka Sendiri Jadi Secara Tidak Sadar Umat Kristen Menjadikan Akal Mereka Sebagai Tuhan Kemudian Haleluya Mengatakan Nabi Muhammad Minta tolong Wah ini Menarik Sampai Kapan Kau Aristo Mengimani Nabi Yang minta Tolong Sampai Sekarang Ini Minta Tolong Dan Dia Masih Ada Dalam Kuburan Oh Ini Narasi Yang Cukup Mengagumkan Menurut Saya Sekaligus Menyakitkan Untuk Saudara Kenapa Saya Katakan Tadi Kalau Nabi Itu Minta Tolong Itu Wajar Karena Nabi Muhammad Itu Bukan Tuhan Sehingga Dia Meminta Tolong Kepada Tuhannya Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Tetapi Kalau Tuhan Yang Minta Tolong Itu Kurang Ajar Karena Tuhan Tidak Mungkin Minta Tolong Kepada Tuhan Dimana Bukti Bahwa Tuhannya Kristen Meminta Tolong Kita Bisa Lihat Di Ibrani Lima Nomor Tujuh Ya Dua akun Saya Oke Ini ada Demian Kenapa Kau bertanya Sejak Kapan Allah Menjadi Tuhan Kenapa Kalian Mempertuhankan Allah Halo Sudahkah Saudara Saudara Disini Membaca Kitab Suci Saudara Matius Matius 10 40 Apa Disana Dikatakan Enyah Lah Kau Iblis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Allah Yesus Sendiri Menyembah Kepada Allah Kalian Bertanya Mengapa Kemudian Islam Menyembah Kepada Allah Sementara Yesus Menyembah Kepada Allah Jadi Sebenarnya Kalian Bertanya Apa Sebenarnya Kemudian Pertanyaan Denian Mana Ada Nabi Menyembah Allah Sejak Nabi Adam Hingga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mereka Menganut Ajaran Monotisme Menyembah Tuhan Yang Satu Menyembah Tuhan Yang Sama Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Nabi Adam Hingga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Satupun Nabi Menyembah Selain Kepada Allah Adakah Nabi Nabi Terdahulu Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Itu pertanyaan yang wajib Dijawab oleh teman Kristen Ya Jelas Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dia Menuhankan Tuhan Yang disembah Oleh para Pendahulunya Ya Bahkan Yesus Menjadikan Allah Sebagai Tuhan Tadi Sudah saya Sampaikan Sudah saya Sudah saya Wartakan Dimana Matius 10 40 Kenyahlah Kau Iblis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Yesus Tidak Pernah Mengatakan Sembah Kepada Aku Kenapa Kalian Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Ya Kemudian Apa tadi Berbicara Tentang Nabi Muhammad Oh Nabi Muhammad Kalian Mau diskreditkan Saya Berikan Sebuah referensi Kepada Saudara-saudara Kristen Disini Haleluya Amin Seorang Kristen Menulis Dalam Bukunya 100 Manusia Tersukses Di Dunia Ini Number One Nomor Satunya Nabi Muhammad Yesus Yang Kata Tuhan Berada Posisi Nomor Tiga Masa Mungkin Nabi Muhammad Lebih hebat Daripada Tuhan Kalian Gitu Dan Yang Mencatat Itu Bukan Seorang Muslim Muslim Tidak Pernah Menuruh Mencatat Seorang Kristen Untuk Menulis Nabi Muhammad Berada Posisi Nomor Satu Lalu Kenapa Kemudian Umat Kristen Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Ini pertanyaan Yang wajib Kita jawab Karena Umat Kristen Itu Korban Kebohongan Sehingga Dengan Kebohongan Itu Mereka Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dari siapa Kebohongan Itu Jelas Dari Paulus Dan itu Tercatat Di dalam Kitab Suci Umat Kristen Teman Teman Kristen Bisa Lihat Di dalam Kitab Sucinya Sekarang Satu Dua Tiga Ayo Buka Kitab Sucinya Dua Roma Roma Tiga Tujuh Dimana Disana Dikatakan Tetapi Jika Kebenaran Allah Oleh Dustaku Semakin Melimpah Bagi Kemuliaannya Mengapa Aku Masih Diakimi Sebagai Orang Bodoh Siapa Yang Berbohong Disitu Jadi Dari Fakta Fakta Ini Saudara Saudaraku Sekalian Umat Kristen Adalah Korban Kebohongan Sekarang Buka Kembali Di Filipi Ayat Satu Nomor 18 Tetapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Kristus Diberitakan Baik Dengan Maksud Palsu Maupun Dengan Jujur Tentang Hal Itu Aku Bersuka Cita Dan Aku Akan Tetap Bersuka Cita Jadi Dari Fakta Ini Mengapa Kemudian Umat Kristen Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Karena Umat Kristen Adalah Korban Kebohongan Jadi Jangan Coba Coba Kalian Membandingkan Yesus Dengan Nabi Muhammad Masa Iya Yesus Tuhan Kalian Bandingkan Dengan Yang bukan Tuhan Kalau Yesus Itu Tuhan Bandingkan Dengan Tuhan Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Nabi Muhammad Itu Bersuna Tadi Guru Dazuma Sudah Sampaikan Islam Itu Jelas Datanya Perintahnya Jelas Dan Semua Perintah Perintah Yang Diperintahkan Oleh Sang Maha Pencipta Kepada Ciptaannya Kepada Umat Islam Itu Terpenuhi Tetapi Umat Kristen Apa Yang Terpenuhi Ya Tadi Guru Dazuma Sudah Sampaikan Berbicara Tentang Dilarangnya Makan Lele Makan Kelinci Itu Kitab Suci Orang Yahudi Bukan Kitab Suci Umat Islam Umat Islam Tidak Pernah Meminjam Kitab Suci Lain Seperti Kristen Meminjam Kitab Suci Yahudi Walaupun Dikatakan Kristen Adalah Pencuri Kitab Suci Yahudi Itu jelas Banyak yang katakan Seperti Dan Umat Umat Dan Tuhan Yang disembah Oleh umat Islam Tidak Pernah Diskreditkan Oleh Yahudi Tetapi Yesus Yesus Kristus Dalam Iman Yahudi Jangankan Diakui Sebagai Nabi Jangankan Diakui Sebagai Juru Selamat Jangankan Diakui Sebagai Tukang Parkir Diakui Sebagai Tukang Bersi WC Saja Tidak Lalu Kalian Mau Berbicara Tentang Yahudi Hukum Yahudi Sejak Kapan Yahudi Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Nabi Muhammad Secara Nasib Ditolak Sebagai Nabi Di dalam Iman Yahudi Tetapi Secara Nasab Diakui Nabi Muhammad Adalah Keterunan Abraham Dari Ismail Alayhi Salam Itu Jelas Bro Jadi Kalian Mau Menyerang Islam Dengan Cara Kalian Mau Memproklamirkan Yesus Sebagai Tuhan Itu Sudah Basi Bro Terakhir Saya ingin Katakan Kalau Kalian Mau Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Sebodoh Bodohnya Islam Seumur Hidupnya Tidak Pernah Sholat Tidak Pernah Zakat Tidak Pernah Puasa Dalam Keadaan Mabu Kalian Tanya Siapa Tuhan Kalian Islam Akan Menjawab Allah Subhanahu Ta'ala Siapa Nabi Kalian Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tetapi Orang Kristen Berangkat Ke Eropa Kuliah Sebagai STT Mengambil Doktor Profesor Di Luar Negeri Di Eropa Di Belanda Di Denhaq Di Jerman Ulang Ke Indonesia Berantem Soal Tuhan Wannes Katakan Yesus Begini Trinitas Katakan Yesus Begini 2000 Tahun Kalian Masih Terjebak Dalam Perdebatan Siapa Sebenarnya Tuhan Kalian Artinya Disini Menunjukkan Bahwa Yang Dituhankan Oleh Umat Kristen Itu Bukan Tuhan Karena Sesama Kristen Masih Cakar-cakaran Rebutan Tulang Waduh Rebutan Tuhan Umat Kristen Masih Memperebutkan Tuhan Ya Masih Mempertanyakan Tuhan Masih Memperdebatkan Tuhan Ketika Umat Kristen Masih Memperdebatkan Tuhan Mungkinkah Mempertanyakan Tuhan Umat Lain Sementara Kalian Masih Berdebat Masih Cakar-cakaran Tentang Siapa Tuhan Kalian Jawab Terima Kasih Oke Teman-teman Oke Nanti baru Kalian Panjang Aku mau Bilang Tunggu 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 Ini karena Tiga Lawan Tiga Dan Kalau Sistemnya Seperti Ini Kelamaan Dan Tadi Kan Kita Sudah Istilahnya Duluan Kristen Yang Ngomong Baru Yang Islam Kita Pakai Timer Artinya Gini Gosul Gosul Sini Sabar Sabar Ini Kalau Tiga Tiga Kelamaan Jadi Ngambang Gambang Pertanyaan Gua Delapan Kagak Dijawab Udah Head To Head Aja Salah Satu Dari Muslim Salah Satu Dari Islam Ya Gitu Aja Lo Ini Gak Boleh Jangan 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 Menit 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 Satu Ini Tunggu Kita Selesai Menit Tadi Tadi Kan Udah Dibilang Dua Menit Dari Ini Biar 6 Minit Yang Satu Orang Jadi Aku Kasih Waktunya Total 7 Menit Satu Satu Tim Oke Enggak Sebentar Demian Demian Sebentar Ini Kita Selesaikan Dulu Satu Putaran Ini Haleluya Dari Dulu Sukanya Cuman Curang Terus Diotak Gunceng Ini Kita Tengah Dulu Enggak Ini Kan Mereka Tadi Udah Bicara Giliran Kita Narasi Awalkan Kalian Berarti Narasi Awalkan Curang Terus Konsep Tuhan Terjemahan Curang Apa Curang Tanya Sama Meme Boss Ya Meme Boss Aksinya Dia Yang Mulai Tadi Kukasih Kesempatan Mereka Bertiga Siapa Dulu Mulai Silahkan Ini Berapa Menit Berapa Menit Total 7 Menit Total 7 Menit Tiga Orang Aduh Ya Dua Menit Satu Menit Satu Menit Satu Menit Ya Bon Gini Jol Maksud Gurundatu Semua Orang Dikasih Dua Menit Dua Menit Gitu Loh Iya Pas Itu Kita Mas Satu Menit 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 Nanti Ada Yang Pasti Ada Yang Lebih Ada Yang Kurang Jadi Kuk Bikin Tujuh Menit Tiga Orang Ya Keren Atur Dua Menit Cocoknya Tuh Sudah Pas Sudah Pas Tiga Orang Tapi Itu Teman Teman Yang Kristen Kita Bertiga Itu Tolong Di Kontrol Menit Haleluya Kau Pegang Mulut Ya Meme Bos Sebelum Mulai Pertanyaan Dari Tiga Narasumber Islam Itu Dijawab Jangan Cuman Curha Sudah Sudah Gampang Mereka Menuntur Jawaban Tapi Waktu Kita Disitain Sudah Sudah Terguncang Ya Begini Semua Pertanyaan Kalian Kita Sudah Jawab Loh Mana Pertanyaan Gua Soal Rasanya Dikawini Tuhan Mana Jawabannya Mana Jawabannya Saya Christy Dari Mana Jawabannya Lama Bro Cara Lama Cara Mana Jawabannya Lu Nggak Dengar Tadi Meme Bos Mulai Duluan Ale Dengar Enggak Lu Eh Me Mele Kores Kores Ini Silah Silahkan Tuhan 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 yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk mencukur puluh kemaluan tidak pernah mengajarkan orang untuk cebok dengan tiga batu, tidak pernah mengajarkan orang atau tidak pernah memberikan hadiah ataupun iming-imingi kepada orang-orang yang beriman di 72 bidadahari, langsung seks di surga itu tidak ada jadi jangan pernah mengkorelasikan antara Tuhan para nabi dengan Tuhan yang kalian imani itu berbeda, seharusnya kalian itu harus mengkorelasikan Tuhannya orang Hindu dengan Tuhan kalian, kenapa saya katakan harus kalian korelasikan Tuhannya orang Hindu dengan kalian, pertama yang ingin saya katakan kepada kalian bahwa Muhammad itu tidak pernah dinubuatkan di dalam kitabnya para nabi dia itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu yaitu Weda contoh ya di dalam ajaran Hindu itu mereka mempunyai nama Dewa itu Dewa Indra, Dewa ini Dewa yang berperang jadi kriteria Dewa ini sama seperti Muhammad, Muhammad juga datang berperang menyebarkan Islam dengan berperang jadi ini sama lalu di dalam ajaran Hindu itu Tuhan mereka itu Dewa Siwa itu di sebelah kanan itu tangan kanan ada dua lalu Muhammad juga mengajarkan bahwasan Tuhannya dia itu di sebelah kanan ada dua tangannya jadi kalau saya katakan bahwasan kalau Anda mengkorelasikan Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda itu keliru Anda harus meneruskan ajaran Hindu dengan mengatakan bahwasan Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Dewa Siwa bagi waktu bagi waktu oke oke karena Tuhan yang kalian sembah itu tangan kanannya ada dua lalu Dewa Siwa juga ada dua seharusnya kalian korelasikan itu jangan korelasikan dengan kita para nabi ya waktunya tinggal berapa menit ini oke oke saya lanjutkan saya lanjutkan gini loh saya tanggapi dulu tipuan dari pada koreas-koreas ini dia udah gunakan jurus dari nabinya tukang tipu gitu loh kido agung 5 ayat 16 bukanlah si buah nubuatan kiko mam takim fekulo mahamadim ini bukan Muhammad disini loh bukan Muhammadim tapi mahamadim ini gak ada kata mu disini loh saya muan ikutnya ah gitu jadi gak jangan suka nipu lah lu udah niru nabi lu suka nukang tipu gitu loh jadi gak ada satupun nubuatan Muhammad di dalam Alkitab tadi aku tanya eksistensi Allah gak dijawab gak ada buktinya Allah itu pernah eksis kemudian dimana perintah sunat di dalam Quran gak ada ayatnya kemudian kenapa Muhammad makan makanan haram tadi dijawab karena itu adalah syariat daripada Bani Israel artinya kan Muhammad ini bawa ajaran baru Muhammad ini dia datang bawa ajaran baru gak ada satupun nabi ciri-ciri seperti Muhammad datang bawa ajaran baru selain Muhammad coba carikan satu nabi yang bawa ajaran baru seperti Muhammad gak ada kenapa Muhammad hanya Muhammad yang melakukan itu kan lucu gitu loh kemudian tadi kuris mengatakan negara Kristen banyak kriminal tapi kalau anaknya berhasil gak ada orang Kristen tunggu 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 ketekan ini aduh tadi sisa berapa tadi sisa berapa menit tempat tempat damian damian sama relu ya nanti kalau setelah ini nanti aku nanti kalau miut kalian lanjutkan aja takut aku tidur ya loh ini kok waktunya cepat sekali tadi dikit empat tadi empat lebih loh empat lebih tadi bro bro jul nah nanti kalian lanjutkan ya oke oke ini saya lanjutkan ya gini loh tidak ada satu penegara Kristen negara yang mayoritas Kristen membunuh mengatas nambahkan Tuhan gak ada mereka melakukan kriminal atas keinginan sendiri bukan karena bobo agama tapi kalau anda melihat banyak sekali orang-orang yang bobo gereja dengan teriak Allahu Akbar ada banyak orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan teriak Allahu Akbar tapi gak pernah itu orang Kristen di Brazil atau negara-negara Kristen melakukan kriminal dengan membawa-memembawa agama itu lucu sekali kawan kemudian masalah perbedaan antara Allah dan Yutif Hafei secara-secara eksistensi dan juga secara sifat itu berbeda Yutif Hafei itu disebut sebagai Bapak dia itu adalah Ro Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan Bapak dia gak pernah disebut sebagai Ro kemudian dari segi nama namanya YHWH Allah namanya Aulo dikatakan Yesai 42 ayat 8 buah namanya 1 ulangan yang namanya YHWH namanya gak berubah untuk selama-lamanya ke luaran 3.15 sedangkan Aulo ini adalah nama Tuhan yang baru dan hanya Muhammad yang memperkenalkan nama Tuhan itu dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab di dalam ulangan 18 ayat 20 dikatakan akan ada Nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru jadi sudah dinubuatkan akan ada Nabi palsu yang membawa nama Tuhan baru ulangan 18 ayat 20 kemudian ulangan 13 ayat 1-3 akan ada Nabi palsu yang membujuk orang-orang untuk mengikuti Tuhan lain yang tidak yang tidak dikenal waktunya jangan dini dong silahkan lanjut Bro Sefa biar saya bisa bagi waktu juga silahkan oke jadi begini ya tadi si Quresh ini mau memaksakan nama Muhammad kalaupun kau paksakan nama Muhammad sebelum Muhammad lahir di abad ke-7 di abad ke-5 sudah banyak nama-nama Muhammad ya kau belajar itu dulu jangan kepedian bicara Muhammad ya kemudian begini loh masalah tentang menyampaikan Taurat disembunyikan saya sudah bilang selama kau Jumat kitab Injil Isya itu kalian kemanakan itu dulu kau cari ya sementara Taurat sudah berulang-ulang kau baca dari Bebel itu sudah jelas ada Tauratnya oke dan kamu coba sengol tentang langit bertiang kamu kira itu seolah-olah-olah-olah kan kamu lupa di dalam Al-Quranmu angin kawin bayangkan angin bisa kawin entah apa yang dicerot-cerot bisa pula angin kawin ya kan angin kawin itu ada di Al-Hijjir ayat 22 nanti kau baca itu dan kau bilang itu budaya dari langit masalah sunat wah sejak kapan ada di langit dia berbudaya astagfirullahaladzim kemudian begini kalau kamu bilang justru kamu ya kalian itu yang tidak layak karena di Al-Maidah 46 ya bahwa orang yang percaya Taurat Jabur Injil lah yang bertakwa oke dan di Al-Maidah 47 di luar daripada Injil adalah manusia-manusia fasik makanya kalian ini manusia-manusia fasik gak masuk golongan kalian itu oke dan kemudian begini Qores tadi mengatakan apa Jumat berkau tahu Qores ini gak setuju di QS Muhammad 7 bahwa itu adalah agama ablenya gak setuju bro tapi untung kau apa kau gambar dia bahwa memang di QS Muhammad 7 itu adalah awlah agama awlah makanya awlah itu beragama makanya kalian tidak bisa menjawab sama saya tadi sejak kapan awlah kau itu disahadatkan gak pernah kalian jawab oke lanjut bicara tentang nama awlah kau tahu gak kalau kau menyebut nama kau awlah subhanahu wa'ala ya di QS 10 ayat 90 maka disebut nama Tuhan yang orang Israel itu adalah IHWH kalau menurut QS 27 ayat 91 yaitu nama awlah kalian adalah awlah yaitu menyembah awlah mekah kau tahu gak nama awlah mekah yang namanya awlah itu juga nama sesembahan orang-orang Qoresh penyembah berkhala ya kau baca nanti di Al-Najam 53 ayat 19-20 banyak ayatnya cuma inilah kadang-kadang waktu udah kalian hantam kan kalau tidak tadi udah saya hantam kalian ini udah saya catat ya bahwa nama awlah kau itu adalah nama-nama Dewa nama-nama berkhala telah dilakukan oleh orang-orang Qoresh berkhala biar kau sadar nama awlah itu kau enggak bro saya secara akhir di waktu sisa ini ya bro ya surah Muhammad ayat 7 ya surah Muhammad ayat 7 Allah minta tolong ya itu gak ada kata agama disitu jadi karena Allah itu apa namanya Tuhan berkhala makanya minta tolong gak maha kuasa dia surah Muhammad itu juga gak bisa dibantet sama Suma dan teman-teman lanjut bro oke kemudian justru Tuhan kau ini Tuhan apa udah saya bilang tadi Allah kau binasa hanya tinggal muka itu udah seperti apa yang kepala terbang-terbang itu ya Allah kau binasa dimana deh itu udah saya jelaskan tadi sama kalian bahwa hanya tinggal wajah Allah kau nanti yang ada kalau badannya udah binasa oke mau tak mau kau harus terimalah karena buru-buru saya kemudian begini loh apa bukti bahwa Yesus itu harus dituhankan Resto saya ingatkan kamu ya di dalam Al-Hadid ayat 3 Allah kau menyontek di satu wahyu wahyu 1 ayat 8 contoh Al-Hadid 3 Allah kau berkata aku yang awal dan akhir oke habis waktu habis waktu habis waktu habis waktu aduh sorry bro saya kira kamu udah selesai ternyata masih banyak memang gak akan sanggu bro makanya tadi kan narasi mereka banyak kalau kita ikut yang tadi kepanjang karena kan tadi tadi yang memulaikan Kristen yang akhirnya muslim iya tadi cuman sih karena kan narasinya kan tetap panjang bro kecuali tadi narasi kecuali narasi terakhir aku dulu ya aku dulu ya cek oke jadi demian ini kok apa ya terguncang ya terguncang iya ini kan udah gue kasih disini tuh nah ini mohamadim tuh kan mohamadim nah kita terjemahkan ke indonesia apa nih indonesianya muhammad lu mau ke arab oke kita ke arab arab tuh muhamad tetap muhamad dar kalau misalnya soal itu bukan lo buatan emang itu kitab lo iya emang itu kitab lo ha lu aja cocok-cocok mau logi sama kitab yahudi kenapa kita gak boleh kenapa kita gak boleh ha emang itu kitab lo lucu demian mana jawabannya soal gimana rasanya dikawinin tuhan sama jawaban dimana kenapa gitu kenapa memang ada ada nama tersendiri panggilan khusus tersendiri pertanyaan gue kan tadi gini demian kenapa nama tuhan lo sering disebutkan di film porno gitu loh itu kenapa gak dijawab memang kalau misalnya yang soal kayak gitu-gitu kan adanya disini bre nih jadi kalau soal teroris itu lo adanya disini nah disini eh salah gue sorry mana ya datanya nantilah itu data soal teroris ya gue bagi waktu soalnya yang gue tanyakan itu kenapa tuhan lo sering disebut-sebut namanya di film porno oh jesus so big oh jesus so deep ah gitu loh itu yang dijawab bre apa sih lo gak nyambung dengan apa yang gue tanyakan terus kalau misalnya sejak kapan Allah syahadat sejak kapan ala bapak dibaptis ayo waktunya kores diberkati diberkati nah ini eh dimana dia ya aduh gue udah lupa-lupa gue datanya nah disini ya ini taman boneka oh ini nih nah tuh ini Tuhan lo kapan dibaptisnya ini Yahweh lo kapan dibaptisnya karena kita kan udah sama-sama tahu nih dari pengajaran kores kalau kita masuk ke sini Yahweh lo itu bre Yahweh lo itu itu aslinya dari kanaan nah kutus Yahweh sebagai dewa besi jadi kalau ada nama Yahshua artinya apa dewa besi menyelamatkan selamat datang di kebenaran mau yang lain dari Mesir boleh dari Mesir nih nih ya nah disini bilang iya 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 adalah apa dewa bulan bisa juga Yahshua itu dewa bulan yang menyelamatkan gitu loh sekarang Halek silahkan lihat disini Arkekaetelos awal dan akhir itu dalam kurung ini takia terjemahan Wahyu satu nomor delapan ya kamu ini roh kudus yang gak belajar belajar dari dulu lu tuh sering emosi sama gue Halek waktu itu gue kasih data Yesus dirajam lu ngamuk gue kasih data Yesus salibnya itu tidak pakai cawat tidak pakai celana dalam lu ngamuk gitu waktu itu kita dialog soal mana yang lebih kuasa hajar Ahmad sama Yesus lu ngamuk gitu kenapa jadi gue yang ngamuk lu yang ngamuk sama data gue lanjut silahkan gue rendah oke saya satu aja ya Alik 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 ketika kemudian dikatakan wa'arsalna riyah lawaqihah disini tidak mengatakan kata yang biasa digunakan oleh umat islam dalam hal pernikahan atau perkawinan kalau kawin itu bahasa arabnya Al-zawaj ya itu yang perlu kamu pahami nah sementara kata yang digunakan disini adalah apa lawaqih apa maksudnya itu itu artinya mengembangkan ya mengembangkan atau menyugurkan jadi disana jelas sekali kami telah meniupkan angin untuk mengembangkan jadi butiran-butiran kemudian yang ada pada awan itu disatukan oleh Allah untuk turun menjadi butiran-butiran butiran apa butiran hujan makanya kamu belajar dan ini juga berkesan dengan ilmu sains hayo sedangkan tiang langit itu mana ada tiang langit berguncang-guncang apa tiang langit apa dibilang situ tercengang-cenganglah tiang langit mana ada langit punya tiang ya oke itu kita terlalu jauh bahasan kita adalah adalah Kristen ini dari mana itu poin saya dari tadi loh menyembah manusia ini tradisi dari mana ya sementara menyembah esensi yang tak terlihat itu adalah tradisi yang diajarkan oleh para nabi yang diterima dari langit tradisi nyembah manusia ini dari mana jawab itu dong jawab dong dong jawab silakan Dinda Aristo gendong dong gini saya sederhana juga apakah mungkin teman-teman Kristen datang memperkenalkan ketuhanan Yesus yang sementara mereka masih cakar-cakaran memperdebatkan tentang Yesus itu Tuhan atau Tuhan sesama Kristen masih cakar-cakaran kemudian saya kasih sikit Bang Aristo oh iya silahkan silahkan iya lanjut dulu nanti saya kasih sikit terakhir gak apa-apa oke iya jadi apakah mungkin gitu loh nah tadi Gurunda Zuma sudah 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 senggol Islam itu hanya akan sampai kepada manusia yang berakal kamu mau paksakan kita menjawab pertanyaanmu tentang Al-Quran gak cocok karena tadi sudah di awal sudah saya sampaikan jangan berikan mutiara dan emas itu kepada babi dan anjing gitu loh saya tidak mendiskreditkan Kristen tetapi itu fakta yang tertulis di dalam Al-Kitab sehingga kitab kalian menulis ya bahwa kalian itu tololah umatku umatku disana dikatakan tololah dan bodoh jadi bagaimana mungkin kita mau menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran kepada orang-orang yang bodoh yang kemudian diberi gelar domba gak masuk gitu saya serahkan ke guru oke saya tertarik dengan penyataan Demian tadi mengatakan tidak ada Tuhan para Nabi itu merujina tapi ternyata Tuhannya Kristen justru mau mengadakan adegan sek di tempat umum sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 119-12 beginilah firman Tuhan bahwasannya melapetahkah akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluarga kamu sendiri aku akan menaruh firmanku ke dalam aku akan mengambil istri-istri istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain orang itu akan bersetupu dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau melakukan secara tersembunyi tapi aku akan melakukan secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel ini Tuhan apa germo? kok mengambil istri orang mau dijadikan aktor pemain sek ini Tuhan nah kemudian mengenai keselamatan aduh habis waktu usah cunggi lanjut oke saya dulu oke ini menebos menghilang tapi kalau gak ada silahkan kalian berdua baru 7 menit iya saya tanggapi yang pertama gini atarik ayat 7 air mani keluar dari tulang punggung ternyata kurang gak sesuai dengan sains silahkan kalian buktikan bahwa kurang itu sesuai dengan sains atarik ayat 7 air mani keluar dari tulang punggung kalau memang kitab kamu itu bukan kitab tipu-tipu ya tadi kan semua mengatakan kan kurang itu sesuai dengan sains coba buktikan dong buktikan kalau kurang itu sesuai dengan sains kalau gak berarti kitab mau adalah kitab tipu-tipu kemudian saya bantah kores dulu ya gini loh kores kalau kamu belajar bahasa ibarat saya kan belajar bahasa kalau kamu kan gak itu itu bacaannya bukan Muhammad Muhammad dibawa mem itu dan ikut kemudian dibawa dibawa kaf itu namanya ikut maha maha bukan muha gak ada bacaan Muhammad disini tapi mahamadim mem khed mem dalet yod dan mem nikutnya semuanya dipakai nikut bukan nikut oh gak ada di bawah mem itu bacanya mu gak ada mahamad bukan muha amad artinya kekasih kekasih sedangkan arti nama muhamad itu kan bukan kekasih gitu kan lucu orang-orang ini kemudian mengenai nama nama yahweh gini loh tuhan saya itu bukan bernama yahweh yahweh itu diwa pagan daripada orang-orang kenaan tuhan saya itu gak pernah namanya yahweh makanya nama yesus kan namanya apa dalam bahasa yesua bukan yah suwa gak ada tuhan saya namanya yahweh nah kemudian nama tuhan yes yotifave dibaca yehova bukan yahweh ingat ya bacaannya adalah yehova bukan yahweh diskonstra menjadi yah ada nama-nama para nabi di dalam islam pun gunakan nama tuhan nama tuhan yang disembah oleh bangsa israel bukan bangsa harap contohnya saharia sahar itu artinya apa mengingat yah itu siapa yah itu adalah konstruk dari yahweh yang dibaca yehova bukan yahweh gak ada tuhan kami namanya yahweh kawan jadi kamu gak usah ngarang-ngarang disini ya jadi kalau kau bilang nama tuhan saya adalah berhala berarti saharia itu nama-nama nabi berhala tuh jadi ternyata di dalam islam ada nabi-nabi yang namanya berhala seperti saharia yahya dan sebagainya gitu kan kan jadi lucu gitu kawan-kawan jadi karena mereka ini gak bisa membuktikan eksistensi daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang meminta tolong sama umatnya surah muhammad itu jemakanya gitu mereka nyerangnya ke Tuhan kami gitu loh Tuhan kami yang maha kuasa gitu jadi silahkan bro siapa namanya haleluya dilanjutkan oke ini kok bicara jadi bicara-bicara tentang porno ini ya gitu kalau kamu jujur ini bicara yang punya bidara 72 kan kalian dan Allah kalian di surga dan kalian pesta-seg di surga artinya apa Allah kau nonton bokep ya nanti Allah kau nontonin kalian main bokep itu ya kenapa saya katakan yang bikin ada di Al-Qiyam ayat 22 dan 23 Allah kau kalian lihat nanti di surga nah sementara kalian pesta-seg berarti Allah kau peminat apa pilih bokep itu sama seperti yang dikatakan si Kores kan berarti dia lebih doyan itu apa nonton bokepnya Arab makanya dia mengatakan kenapa sih dalam porno dikatakan Yesus lah makanya kau tonton bokep Arab astagfirullahaladzim subhanallah nah begitu mana kau waktu dicerot-cerot ya Kores ya argumen yang kelentuk kayak anak kecil ya tahankan saya balas kemudian begini si Resto ini mengatakan Kristen Korban kebohongan Pret lu salah justru kalian ini menipu Allah SWT-mu dimana di Anissa 142 CTG itu kan menipu Allah kalian pula-pula sholat padahal kalian menipu Allah Allah bisa kalian tipu wajar memang hanya kenapa Allah kau tahu binasa kan hanya tinggal wajahnya itu seperti yang kepala terbang itu nanti Allah kau oke lanjut Resto kau juga mengatakan apa sih yang bisa ditunjukkan bahwa Yesus Tuhan saya kasih contoh tadi terputus kalau kau baca Al-Hadid ayat 3 ya Allah kau mengakui bahwa dia yang awal dan yang akhir dia comot dia contek itu dari wayu 1 ayat 8 udah lebih dulu Tuhan Yesus mengatakan apa aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir itu dicontek Allahmu itu satu contoh yang kedua kalau kau baca di Al-Baqarah 210 Allah SWT kau akan turun dalam nongan awan bersama malaikat ketika di jaman akhir jaman oke itu juga dia contek dicontek dimana di Matis 24 ayat 30 artinya setiap kemahakuasaan oleh Tuhan Yesus yang ada disampaikan di Alkitab dicontek Allahmu paham sampai disitu tenang masih ada waktu kita bro oke saya lanjut lagi ini lah tadi banyak sekali ini mana nih ditipu sudah lanjut bro lanjut saya cari dulu ini lagi ya oh masih ada ya oke saya lanjut ya oke lanjut saya lagi cari ini teman-teman saya saya bacakan lagi ya Surah Atarik ayat 6 dan dia diciptakan dari air mani yang terpancar kemudian di ayat ayat 7 nya dikatakan yang keluar dari antara tulang punggung dalam kurung sulbi dan tulang dada air mani dikatakan di dalam Surah Atarik ayat 6 sampai 7 keluar dari tulang punggung dan tulang dada silahkan teman-teman muslim buktikan sesuai dengan sains bahwa air mani keluar dari tulang tulang dada dari tulang dada dan tulang punggung kalau gak ada berarti konsekuensinya Muhammad menyampaikan cerita dongeng yang tidak sesuai dengan fakta sudah bro bro haleluya oke masih ada waktunya saya kasih oke si resto ini bicara tentang teritung lenwanes kau sadar tidak kau lagi ribut terus perlangkau terus sama siapa si A ya bahkan si A menemukan satu dalil di Abu Qori ditunjuk semalam ternyata di dalam Muhammad masih hidup Al-Quran kau ternyata sudah ada ya makanya ibu Yuni itu lagi repot tuh ribut sama orang itu sama si A ya jadi buat narasi yang ada ilmunya lah ya kalau yang begini-begini gak tahan kalian nanti ngarepin saya oke kemudian begini justru kalian jangan harus saya tanya loh bahwa di surah Ibrahim ayat 4 Muhammad diutus untuk orang Arab pertanyaannya kalian bani Arab apa hah kalian tuh gak masuk hitungan karena kalian tuh bani apa bani Indonesia bukan bani Arab tetapi saya kasih contoh sama kalian kalau kalian butuh Nabi itu luga itu cocok tuh cocok tuh luga itu Nabi kalian kenapa sesuai bahasa kaumnya ya kan sesuai bahasa Ibrahim Ibrahim ayat 4 kami mengutus Nabi sesuai bahasa kaumnya pertanyaannya apakah kalian ini bahasa Arab enggak makanya Muhammad untuk Arab nah tetapi kalau kalian rindu punya Nabi sesuai bahasa kaum tuh Nabi luga saya setuju untuk kalian jadikan Nabi takbir lanjut bro iya udah sisa 22 menit ya jadi gitu lah teman-teman ya si Kores itu dia terlalu ngemis-ngemis ngemis-ngemis nubuatan Muhammad padahal gak ada nubuatan Muhammad untuk nipu-nipu orang gitu loh jadi gak usah gak usah nipu-nipu lah Kores gak ada nubuatan Muhammad Muhammad memang ada dinubuatkan tapi sebagian Nabi palsu sudah sudah belum itu oke habis waktu habis waktu ini saya sedikit aja ya oke aduh aku udah siap deh lanjut Mbak Karyesto iya jadi gini ya bicara Sia dan Sunni Sia seburuk-buruknya Sia tidak pernah berdebat tentang Tuhan tanya kepada orang Sia siapa Tuhan Allah mereka menjawab jadi Sia dan Sunni tidak pernah berdebat tentang Tuhan kalau oneness dan Trinitas cakar-cakaran rebutan tulang siapa Tuhan mereka itu loh nah ini ada sesuatu yang salah bicara tentang seks itu karena umat Kristen itu berangkat dari kitab sucinya kenapa karena sorga yang dijanjikan di dalam Bible itu penuh dengan pesundalan percuma kau gereja ya bernyanyi di gereja ku mau cinta Yesus selamanya gak masuk sorga kau bro yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah itu para pesunda maka kalian sebaiknya bersundalah agar kalian lebih duluan masuk ke kerajaan Allah itu yang pertama yang kedua belum dijawab pertanyaan Guru Nda Zuma Kristen itu dari mana gitu loh sejak kapan Yesus itu membaptis orang dan sejak kapan Yesus mengkristankan orang seumur hidup Yesus satu ekor lalat pun gak pernah dikristankan Muhammad yang kalian katakan buta huruf sudah mengislamkan ratusan juta manusia Yesus lalat pun gak pernah dikristankan yang wajib kalian jawab yang wajib kalian jawab itu dari mana itu Kristen tadi sudah saya katakan tegas dalilnya ada Kristen itu korban kebohongan dan itu tercatat di dalam ensiklopedia katolik apa yang dikatakan dikatakan oleh 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 para penulis injil bahwa para misionaris itu terjebak dalam kebohongan kenapa karena mereka mengimani mengimani apa yang didustakan dan dibohongkan oleh Paulus itu fakta sekian terima kasih saya serahkan ke guru cakep banget bang aries toku ya jadi soal nonton film bokep itu kan bokep dari mayoritas Kristen gitu loh kenapa jadi ke islam gitu terus bokep itu dari mana awalnya itu dari sini loh nih bilangan 31 36 16 orang gadis perawan 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan pelaku bokep gitu halnya emosi kan halnya emosi kan itulah dialog sama Kualis itu halnya emosi mulu gitu makanya jangan nyoba-nyoba halnya gitu ini loh 32 kalau 72 buat manusia 32 buat Tuhan Tuhan berubah menjadi anak domba mana dia anak dombanya tuh untuk bisa mencobai perawan-perawan tadi loh ini loh data masih ditolak-tolak aja lalu kemudian maha tertipu tuh kayak gini ini gak tulisannya coba halnya lihat sini halnya nah malayaki 3 nomor 8 sampai 9 manusia menipu Allah namun kamu menipu aku A oh A nya gede itu Tuhannya halnya itu maha tertipu halnya Demian ya Tuhan lu maha tertipu ditipunya sama apa persepuluhan tetapi kamu masih menipu aku maha tertipu berulang-ulang Tuhan lu ini ya masa yang kayak gini dituhankan ini jatuhnya berhala dong berhala dong kalau gampang tertipu terus wahyu 1 nomor 8 menjiplak katanya coba kita lihat bahasa aslinya loh 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 awal dan akhir dalam kurung halnya wah takia ini ini takia terjemahan dalam kurung jatuhnya apa berarti satsugi Kristen Yesus ini yang menjiplak Islam dalam kurung loh nah sekarang alba koroh ayat 210 disini lihat tadi agama dalam kurung ini azab dalam kurung juga dipakai halnya Yesus lu itu azab itulah kenapa Yesus lu berbahasa Yunani itu azab dari Allah itu Yesus lu tidak bisa berbahasa Ibrani thank you silahkan gurunda iya oke baik jadi sekali lagi ya inilah beratnya ketika saya mengatakan untuk yang kesian kalinya Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal kalian tidak akan sampai ke sana karena kalian tidak berakal mohon maaf ini saya harus keras mengatakan itu Al-Quran itu untuk orang berakal kalian tidak berakal ketika anda mencoba untuk mencari kesalahan di Al-Quran tidak akan pernah anda temukan tapi anda hanya akan memahami terjemahan berdasarkan dengan perspektif anda sebagai orang Indonesia tapi tidak akan sampai kepada Al-Quran ketika dikatakan Al-Quran apakah ini bercerita tentang sperma bukan ini tidak bercerita tentang sperma ini bercerita tentang air nah sekarang kalau kita kaji lebih jauh di dalam ayat ayat 5 ayat 6 ayat 7 disitu tidak ada penyebutan tentang sperma ayat ini bercerita tentang main main itu air tidak ada yang menyatakan mengenai nutfah atau tetesan air mani tidak ada atau mani atau air mani tidak ada dijelaskan disitu tidak ada itu yang perlu saudara pahami jika ketika kemudian ada kata sulbi dalam bahasa Arab itu jelas merupakan benda bentuk tunggal maskulin maka taraib bentuk jamak merupakan salah satu kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang proses penciptaan manusia nah kalau taraib secara literal itu memiliki arti apa taraib taraib itu lengkungan lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang yang melengkung sehingga bisa diyamakan dan apa ya menyetarakan taraib itu sebagai tulang dada atau tulang rusuk yang melengkung kenapa bisa demikian karena yang dijelaskan itu adalah air nah sedangkan ketika berbicara mengenai sperma sperma ini memang dihasilkan di testis namun dalam proses ejakulasi yang perlu anda pahami laki maupun perempuan kalau khususnya pada laki-laki air mani yang memancar tidak hanya terdiri dari sperma tapi disitu juga mengandung air inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran itu jadi air mani yang terpancar hanya sekitar 2-5% dari seluruh volume air mani tersebut justru kandungan air mani ini terbanyak itu kandungan airnya oke sampai 65 sampai 70 bahkan 75% nah inilah yang perlu saudara pahami dan itu berdasarkan ilmu yang yang terkait dengan pembelajaran kajian kelenjar prostat laki-laki itu betul itu tidak ada yang 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 salah disana habis waktunya oke itu anda harus pelajari jangan gunakan perjemahan oke 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 ahi sugi kalau mau masuk silahkan waktunya kayaknya argumen-argumen teman-teman Kristen melemah silahkan dia ini ada penontonannya kok ustaz sugi sama bang dewa nganggur karena iya karena diontri terus si memek bos kabur soalnya iya ayo sugi masuk silahkan oke mungkin silahkan di ya saya oke saya begini jadi bang zuma ini kayaknya menolak tafsiran dan juga terjemahan ayat Al-Quran ini karena disini ngomong masalah penciptaan tentang keturunan daripada Adam makanya dalam terjemahan Kemenak itu ditaruh kata manusia dan juga dalam kurung mani kenapa sesuai dengan konteks tafsirannya kalian bisa buka tafsirannya nah dikatakan dia dalam kurung manusia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dalam kurung sulbi dan tulang dada jadi yang dimaksud disini adalah air mani ini berbicara tentang keturunan Adam coba kalian buka tafsirannya jadi saya gak tau ya bang suma ini pake tafsirannya mana jadi lucu gitu loh masalahnya karena beliau gak bisa membuktikan ayat ini kurang sesuai dengan saya makanya beliau ngeles gitu saya tau gitu gak mau menggunakan aduh aduh sorry sorry kepental kepental gak mau menggunakan apa namanya tafsiran aduh sorry sorry kepental gak mau menggunakan tafsiran tafsiran daripada para para ulama itu sendiri nah si kores dia udah gak bisa lagi membantah masalah hidung agung ayat 5 kenapa karena memang gak ada nubuatan muhammad muhammad itu gak pernah dinubuatkan di dalam alkitab nah sekarang kita buktikan mengenai Allah subhanahu wa ta'ala apakah Allah subhanahu wa ta'ala ini apa namanya laki-laki atau perempuan kita baca surah al-anam ayat ayat 101 dikatakan gini dia dalam kurung Allah menciptakan langit dan bumi bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri dan menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu ternyata kenapa Allah itu gak punya anak karena dia gak punya istri andaikan saja kalau Allah punya anak ya pasti punya istri kenapa karena disini dikatakan apa alasan Allah gak punya anak itu kenapa kenapa Allah gak punya anak alasannya karena gak punya istri berarti kalau punya istri ya berarti punya anak silahkan bro siapa namanya haleluya lanjut oke saya lanjut ya ini tadi aristo udah mikir gak ketika kamu mengatakan tidak ada masalah dengan sia hati-hati loh jumah itu paling anti dengan sia loh ya awas kamu ditapok sama jumah jumah mengatakan ya lebih hina ya sia itu lebih bagus dia itu diskusi sama saya daripada sia anti bener ini jumah hati-hati kamu loh ya jangan dimarahi jumah ya jangan dimarahi lah mungkin astonya kurang paham dia kalau kau benci sekali dengan sia ya oke kita lanjut lagi ini masalah tentang jumah dan siapa aristo ini kok gak pinter-pinter ya kalian ngotot bahwa alkohol itu hanya untuk orang berakal kalian ini membantah ayat Al-Quran saya sudah kasih loh ayatnya Al-Baqarah ayat 13 kalian itu wajib beriman dulu beriman kita lebih percaya Al-Quran atau percaya dengan apa yang kau keluarkan ya jangan jangan disertai terus ayat Al-Quran saya bilang saya dari tadi capek loh belain Al-Quran sama Allah ya kemudian begini loh jelas dikatakan Al-Baqarah ayat 13 kamu terus beriman dan kalau kamu memang orang berakal di Anahal ayat 43 maka dikatakan bertanyalah kalian bertanyalah kalian kepada orang berimu orang kalian gak ada akalnya maka kerja kalian selalu bertanya saya tambah lagi ya di KSL Al-Meda ayat 110 ayat 101 saya bacakan wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru akan menyusahkan kamu nah itu karena kamu gak ada akalnya jadi stop lah ngaku-ngaku punya akal orang kalian bertanya saja dilarang gimana sih jujur jujur ya jujur oke saya lanjut lagi ini ini lucu nih si Kores ini dia bilang loh ini Kristian berjiplah Al-Quran Astagfirullahaladzim ini sama saja kau ingin mengatakan Kores ya bahwa anakmu lebih dulu lahir daripada kakekmu luar sedikit lah kalau berargumen itu ya jangan dipaksakan gitu loh narasi-narasi bodoh itu jangan dipaksakan lah ya jangan kamu bangga dengan ya karena memang yang mendengar kamu juga pengikutmu ketahulah kan oke mana keburuhannya oke selanjutnya apa lagi nih tadi nih oke masalah tentang Aristonya yang mengatakan ya kalau kami kan jelas bro ya bahwa Yesus merintahkan di Markus 6.15 ke seluruh dunia ya ke seluruh bangsa Injil itu disampaikan tetapi kalau kita jelas bahwa Muhammad itu hanya untuk sesuai bahasa kaumnya yaitu Arab makanya saya bilang dari tadi oke lah mungkin kalian pengen punya nabi itu ada luga loh luga itu udah nabi sesuai bahasa bahasa luga itu apa sekarang masih Indonesia itu cocok buat kalian supaya tergenapi surah Ibrahim ayat 4 nabi diutus sesuai bahasa kaumnya ya jangan jangan lagi lah jangan berharap Arab-arapan lah itu ada nabi luga sesuai surah Ibrahim ayat 4 ada yang mau ditambahkan lagi bro ada ada oke satu tawarek E16 E26 ilah-ilah bangsa lain adalah berhala tetapi HWH yang menciptakan langit jadi Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah berhala orang Islam itu menyembah Tuhan negeri Mekka kan ada ayatnya itu aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekka jadi ya berhala itu Allah itu adalah Tuhan berhala yang disembah oleh orang-orang Qurais dan di dalam kitab-kitab para nabi dikatakan Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah berhala itulah kenapa orang Israel itu gak mau masuk Islam itulah kenapa orang Israel mereka tidak beriman kepada Muhammad dan Allah andaikan saja tadi kan semua bilangkan kami menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhan Yahudi tapi sampai sekarang orang Yahudi gak pernah teriak Allah sampai sekarang di dalam Torah gak ada itu nama Allah katanya menyembah Tuhan yang sama oh gak ada satu pun ayat di dalam Torah dikatakan Tuhan mereka itu Allah kan lucu gitu kan jadi klaim-klaim seperti itu gak bisa dibuktikan kawan-kawan muslim ini mereka selalu mengklaim mengklaim tapi gak ada buktinya artinya Tuhan yang disembah oleh kawan-kawan muslim ini hanyalah sebuah ilusi gak bisa dibuktikan jadi apa lagi yang harus kita harapkan kita gak akan mungkin bisa beriman kepada Allah dan juga Muhammad karena Muhammad itu gak pernah dinubuatkan Allah itu gak pernah disembah oleh para nabi andaikan saja Muhammad itu membawakan Tuhan yang sama seperti Tuhan para nabi ya pasti kami beriman kepada Tuhannya Muhammad masalahnya Muhammad ini mungkin nabi nubuatan para nabi mungkin nabi palsu yang membawa nama Tuhan lain jadi itulah kenapa kami menolak Muhammad sebagai nabi karena gak ada nubuatannya sebagai nabi kemudian membawa nama Tuhan baru kemudian mengubah semua kitab-kitab para nabi firman-firman Tuhan dirubah sama Muhammad jadi wajar kalau kami menolak kawan-kawan silahkan ada karir sisanya ya oke jadi itu saja sih ya kalau nanti kalian pengen punya nabi itu luga nanti saya kontak dia ya luga ayolah kamu mau jadi nabi mereka orang Jumat ya ya supaya terbuatkan Ibrahim Ia 4 ini luga gitu ya luga itu dikirim Yesus dikirim Yesus luga itu kok terguncang sih luga bilang dia dia melihat wakunya gua ini wakunya muslim luga-luga bilang gini dia melihat nabi mudir-niraka katanya nah itu dia berarti nabinya Yesus kan makanya si dewa marah kan enggak terima dia dewa ngambut enggak tahu ini kemarinnya tadi soal Tuhan enggak ada yang beranggapin ya dewa-dewa tetangnya Kristen banyak banget Sasugi enggak dibayar enggak dibayar itu Tuhan enggak ada yang bernanggapin untuk karena fakta itu tunggu dulu ininya si timernya belum ini belum bisa aku ini loh apa ya Demian ini kok jadi juru bicaranya Yahudi ya dari kapan ya makanya ini enggak koreskores makanya si dewa itu salah harusnya dia enggak pukul Nabi loh itu Nabi yang melalui orang Yahudi iya kenapa dia mewakili Yahudi dari Tuhannya Yahudi loncat ke Islam itu dia lupa Yesus aduh kasian sekali Yesus ini dilupakan sama ini temennya mana temennya mau mau di jalan gak ini enggak usahlah udah capek aku keiman kami udah capek halnya halnya capek juga akhirnya kami memang berasal dari Yahudi kalau bukan dari Yahudi ya penyimpan berahala terus kenapa Yesus berbahasa Yunani maklumnya Yesus berasal dari mana Yesus berasal dari mana dari Yunani makanya Yesus berasal dari Yunani coba tak Yahudi tahun 1 mana yang ngasih nama anaknya Usus ada enggak ada enggak Yahudi tahun 1 ada orang juga yang namanya Issa demian demian kau ada nomor demian kau ada nomor WAC apa si luga ada ada jadi nabi orang ini kenapa tidak terima Yesus ngirim luga sebagai nabi kresen di Indonesia selanjutnya ini ini apa namanya moderator kenapa nih tunggu tunggu nge-plank dikatakan wama arsalnaka illaka fatal linnas sebentar kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia coba tunjukkan Yesus mengaku untuk seluruh manusia mana 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 saya tadi baru tunjuk mana gantiin dulu gantiin timer gantiin timer dulu ada kan ada seluruh manusia mana sebentar sebentar ini kutunjuk tadi jangan terang seluruh Muhammad selal salam tenang linnas untuk seluruh umat manusia mana Yesus untuk seluruh manusia mana dalilnya mana mana sepotong aja kalau ada sekarang gini loh kau bicara tentang firmannya atau tentang juru selamat Yesus diutus kepada seluruh umat manusia mana dalilnya itu ayat sisipan marcus 16 marcus 16 itu tidak berbicara mengenai dia diutus untuk seluruh umat manusia jangan bicara susupan ayat ayat 8 itu sisipan semua isinya manusia mana 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 Uthman lho Ududah 1640 marcus 16 15 nah sekarang kita 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 pergilah ke seluruh dunia beritakan injil benar lah terus dia dikatakan putusan kepada seluruh manusia mana 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 Yesus untuk seluruh umat manusia mana ini 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 kita berbicara mengenai pengutusan dan yes 15 15-nya buat dikit-nya seperti ini Bang Juma saya saya buka yang seperti ini mana dalilnya Yesus untuk seluruh manusia mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana sebetulnya Markus 16-15 itu berbicara mengenai beritakanlah Injil sebentar aku diutus kepada ada seluruh umat manusia marry expert Aku baca 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 mencintakin liar baru mengenai Yesus dienengan seluruh umat manusia sebentar lah 是bata gimana nihHHH mau hebernya buka timbernya siapa ajur oke nggak bisa kamu sama jalan bergerak rusak lagi tadi ngobrol saya baca dulu bahasa Arab ya Allah ma'arsallamir Rasulillah bili soni kau Mia dengar saya baca ya saya tidak mengutus engkau kecuali dengan menggunakan Bahasa Taunya loh apa loh tidak sama seperti kitab Anda Yesus kaumnya bahasa Aram namanya Yesus bahasa Aram kenapa kitabnya bahasa Yunani ayo 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 mana-mana siapa tadi tolong ditelepon siluga ya ini bisa ada menjadi nabi juga eh lu mau masuk kreksor gaya krester jalur ini tidak berlaku radikal ya ini tidak mengutus sebelum rasul melainkan dengan bahasa kaunya oke eh bahasa siluga masa apa kau menggunakan bahasa Arab bahasa-bahasa siluga menggunakan bahasa Arab Indonesia 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 kita ku bahasa Arab enggak nyambung ayo-ayo Yesus Luka bahasa Indonesia kita mau bahasa Indonesia nyambung aku bahasa Arab lu gak bahasa Indonesia enggak nyambung berarti nabinya berarti nabinya berarti nabimu bahasa Indonesia kita puh bahasa Indonesia bahasa Indonesia berarti nabinya untuk kamu berarti juga bisa untuk islam eh 222 Arab berarti dua nabisa bahasa Arab dengar itu juga tidak bisa bahwa dipenuhi roh putus cuma taruh bahasa Indonesia siapakah kita bahasa Indonesia ada dua luar yang kuatlah Nabi untuk oten karena jenisnya kitabnya oten hanya Indonesia juga bahwa tidak bisa bahasa Arab yang dilentuh untuk agama Kristen bahasa Indonesia juga dengan bahasa Indonesia agamanya Yes nabinya apa eh eh luar itu bahasanya oleh orang-orang hati lu dewa kau kau kena aja lu dewa kau Yesus haleluya Tuhannya bahwa Yesus berarti Luka adalah Nabi untuk haleluya kasih ya di sini kasih ya kau hati-hati loh Tidak ada yang pukul itu dewa loh Tidak ada yang pukul itu ternyata Luka bahasa Yesus ada roh putus tidak ada Yesus Luka bahasa Indonesia Tidak mengutus Kristen bahasa Indonesia melakukan luka adalah Nabi bagi Kristen cabang melayu terus kemudian Luka bahasanya Luka ibadah di gereja Kristen ibadah di gereja Luka ibadah hari Minggu Kristen ibadah hari Minggu Luka Tuhannya Yesus Kristen Tuhannya Yesus Luka kitabnya Biba Luka kami tidak mengutus seorang Rasul Melainkan Luka mempelainya Yesus nabinya Kristen Yesus suaminya Luka jadi jelas ya berarti kalau kalian rindu dengan Nabi itulah sudah dilubatkan di Surah Ibrahim A4 jadi nabinya Luka mempelainya Yesus adalah Nabi Luka Luka dan Yesus adalah satu kasihan Nabi Luka itu jadi nabi yang ingin tunggu-tunggu itu jadi nabi yang ingin tunggu itu jadi nabi yang ingin tunggu itu Luka dan Yesus saling menyembah bahasanya adalah bahasa Indonesia dan kalian kan berbahasa Indonesia jadi Yesus terkati yang ingin tunggu itu akan lu lalu nabinya menyamakan dirinya dengan Yesus ada yang terguncang dapat nabi kalau malam minggu juga kepercaya Yesus menyamakan diri yang terguncang dapat nabi baru dapat nabi baru Luka datang sebagai nabi sebagai nabinya Kristen Luka datang mengajarkan menyembah Yesus siapa umat yang menyembah Yesus Kristus ada yang nomor nomor Yesus ada yang terponu adalah Nabi Luka dia bersedia dia panggil dulu nabi-nabi kasihan dia ketika kemudian Luka datang kita mengajarkan menyembah Yesus Siapa yang ada Siapa yang percaya? Tunggu-tunggu itu adalah Tuhan siapa yang percaya kalau Nuga itu adalah Siapa yang percaya kalau Yesus adalah Tuhan sesuai ajaran 2 sesuai ajaran 2 Assalamuali masalah melayangkan dengan bahasa kau nya Kristen yang cahaya aja juga bahwa Indonesia hahaha aku suka suka itu adalah mempelai nya Yesus jadi isabel Udah biar adalah jodoh itu sebenarnya adalah juga gitu loh ini silunya nabi kalian tunggu bukan yang dianggap juga menyembah Yesus Yesus mencintai luga siapa yang percaya penyembahan adalah merawat suci bagi Kristus berarti satu koreta sebelas nomor dua juga adalah nabinya haleluya Jum'ah-jum'ah nanti nanti telepon lah dia nanti aku telepon lah dalam perjambungan mencintai luga adalah pempelai Yesus karena tahu nggak cilu akan bisa membuatkan cilu bisa membuatkan dilihatnya sampai yang diterangkan luga melakukan Indonesia mengajak dikerestan diperkenalkan juga namanya siapa lu haleluya haleluya Tuhan yang diperkenalkan juga siapa namanya Oke menurut surai berisasi Kristus berapa nabi itu saya telah sesuai maaf nama-nama kumulis terlalu semua jadi ini aja tiktokan antara bang Jum'ah sama haleluya aja boleh 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 biar cara-cara dia untuk dikit seperti itu eh kalau dewa kita diwak kau-dewa kau baru tahu kan ternyata yang kau tahu ternyata yang kok udah tunggu dia semua gua kita bahas tentang yang juga ya ya duluan kita bahas tentang luga baik jadi gini saya mulai saya mulai oke oke di dalam ajaran Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dia adalah rasul dan nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya oke oke nah kemudian Kristen tidak punya nabi Kristen tidak punya nabi yang dikatakan nabi adalah orang yang yang diikuti Yesus adalah Tuhan diajarkan oleh luga Yesus adalah Tuhan Kristen mempercayai Yesus adalah Tuhan berarti luga adalah nabi bagi panjang Oke gantian ya oke di dalam surai bremae 4 ya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya pertanyaannya luga bahasa bahasa apa bahasa Indonesia Oke bahasa Indonesia kamu berbahasa apa kitab kami bahasa Arab enggak yang saya tanya kamu berbahasa apa saya bahasa Indonesia hahaha terus oke kamu bahasa apa sekarang saya tanya gelaran saya luga bahasa Indonesia kamu bahasa apa jawab Oke saya kan nggak Islam saya kan berbicara bahasa 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 Indonesia kamu bahasa apa kamu bahasa apa kamu bahasa apa kamu bahasa kamu bahasa apa Allah kalian dia saya kan bahasa Islam saya tanya juga bukan Islam dia krisnya tapi ada nubuat ada nubuat ini mana 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 Rasul atau nabi diutur sesuai bahasa kaumnya betul Oke tetapi dia juga nabi dan dia bukan rasul bagi kami tidak percaya nabi tidak ada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus mengajarkan menyembah kepada Yesus ayo 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 siapa yang percaya siapa yang percaya siapa yang percaya kepada ajaran lu gak bahwa Yesus adalah Tuhan saya percaya Rasulullah Muhammad s.a.w. datang menggunakan bahasa Arab dan dia mengajarkan Al-Quran bahasa Arab kepada kaumnya bahasa Arab lu gak datang dalam bahasa Indonesia ayo dan kamu kitabmu bahasa Indonesia ayo dan kamu juga menggunakan bahasa Indonesia Yesus mengajarkan lu kamu juga mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan kamu juga mengimani Yesus adalah Tuhan kamu datang ke satu paket tenang-tenang Oke gantian ya Oke gantian dengarkan baik kalau di Alkitab dengar gantianlah kita yang teruntang Oke kalau di Alkitab tidak ada dinarasikan bahwa nabi sesuai bahasa kaumnya Oke terus kalau kamu ingin merujuk bahwa saya harus akui luga saya kan ngomong-ngomong Islam Oke oke artinya sekarang begini dengan enggak 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 di dalam Matthew 15-24 Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba hilang daripada istri pertanyaan saya Bani Israel menggunakan bahasa apa iya ini lah hei hei atau kamu udah pengen Bani Israel menggunakan bahasa apa kau nadikan terus saya tanya saya tanya Bani Israel bahasa apa jawab giliran aku dulu saya tanya dulu Bani Israel bahasa apa Tadi kan kau sudah selesai saya tanya Bani Israel bahasa apa Yesus mengaku dia diutus kepada Bani Israel saja Bani Israel bahasa apa eh jawab gantian Bani Israel bahasa apa Ibrahim ayah 4 belum selesai Oke ya saya sudah saya sudah jawab itu sesuatu sekarang ngelirin kamu dengarin Yesus mengaku diutus kepada Bani Israel Bani Israel bahasa apa kita kan gantian Bani Israel bahasa apa jawab Iya nanti saya jawab ini dulu Bani Israel bahasa apa kamu ini elergi atau pengen-pengen cepat-cepat saya tanya saya tanya Bani Israel bahasa apa jantikan Bani Israel bahasa apa hai hai diutus hanya kepada Bani Israel Bani Israel bahasa apa Bani Israel bahasa apa Tolong-tolong saya jawab Oke Bani Israel bahasa apa gimana saya menjawab kau nggak bisa diam saya jawab ya ya oke oke santai rileks oke 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 menurut Surah Ibrahim A4 ya ini sudah ku jawab ini sudah ku jawab dengarkan 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 kamu diam saya jawab Bismillahirrahmanirrahim saya yang jawab dan tidaklah kami mengutuh seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya bahasa kaum daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahasa Arab oke maka Al-Quran akan datang dengan bahasa Arab Oke setelah datang dengan menggunakan bahasa Arab dia diutus kemudian wa ma'ar sana kaila kapat al-linas kamu diutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia Oke maka tadi dengarkan maka tadi maka tadi kitab yang datang dengarkan maka tadi ketika dengarkan ketika Wahyu datang kepadanya menggunakan bahasa Arab bahasa Arab ini ditujukan dan kepada seluruh umat manusia kapat al-linas selesai Sekarang giliran saya bertanya samamu Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel pertanyaan saya Bani Israel menggunakan bahasa apa jawab ini cara dia minta dikik Bang Jumma Bang Jumma kayak gini Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Bani Israel menggunakan bahasa Aramai dengarkan dengarkan Yesus mengaku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel Bani Israel menggunakan bahasa Aramai Luga pindah dari Indonesia mengerti bahasa Aramai kamu tidak mengerti bahasa Aramai Oke kamu udah ngerti bahasa Aramai maka Nabi hilang Nabi tidak ada datang menggunakan bahasa Indonesia kecuali Nabi yang ada di dalam tradisi kamu yaitu Luga pertanyaan saya kepada Haleluya pertanyaan saya kepada Haleluya Anda pasti dengar Luga mengajarkan Tuhannya adalah Yesus kitabnya adalah Biblos rasulnya adalah Paulus agamanya adalah Kristen siapa yang bisa menerima Luga ini ajaran Luga ini sebagai apa yang dia ajarkan selama ini Islam atau Kristen Hai mana jawabannya pasti jawabannya Kristen karena hanya Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan kitabnya bahasa Indonesia Luga bahasa Indonesia Luga mengajarkan Paulus itu rasul Yesus itu adalah Tuhan Biblos itu adalah kitabnya orang Kristen Oke hanya Paulus gantian-gantian saya jawab ya hanya Luga Oke silakan Oke Oke jadi begini dengar kita rilek aja rilek ya silakan silakan maksud saya begini Juma jangan sampai Luga ini pindah dari Indonesia nanti kau nggak kebagian Nabi lagi giliran kamu giliran kamu giliran kamu giliran kamu ya menjawab giliran kamu oke dengar ya oke pertanyaan saya tadi Iya sebentar saya paham itu dengar ya saya sangat percaya baru kali ini saya percaya Alquran ada nubuatannya ketatukan ya kan apa jawabanmu kenapa dan kurang sudah saya jawab wama arsalda bin rasulin illa bilisani kaum sampai rasulullah salallahu alaihi wassalam datang dia menggunakan bahasa kaumnya apakah itu bahasa Arab setelah dia datang dengan membawa hiwasa Arab kepada kepada siapa dia diutus kapata linas kepada seluruh manusia aku udah segera kental maka wanyu maka wanyu yang datang kepadanya dengan bahasa kaumnya itu diajarkan kepada seluruh umat manusia maka kami diajarkan dalam bahasa Quran yaitu bahasa Arab sekarang Yesus mengaku Yesus mengaku dengarkan di dalam Matius 15 nomor 24 aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel Bani Israel masa Yesus menggunakan bahasa Aramaic sementara dunia kitabmu menggunakan bahasa Indonesia dan kamu tidak bisa membaca kitab Aramaic maka satu-satunya jalan yang bisa mengajarkan kamu adalah Nabi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia siapakah Nabi yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan tidak bisa menggunakan bahasa kaumnya Yesus udah mencurang bangkosnya Nia hanya dimiliki waduh kalau ini oke jangan terbuncanglah banteng-banteng-banteng-banteng-banteng bangkos aku saranin gini tuh aku bilangin ya daripada kita ketularan gila sama haleluya kita kita serahkan saja pawang ODGJ sama Bang Dewa aja silahkan Bang Dewa Oh maksud kau sih Dewa ini gila tanyaan dari Bang Jumat tadi menghidak ada tutup Dewa Aduh ada nabi yang muncul di Indonesia mengajarkan Yesus Tuhan Paulus Rasul itu cocok dengan haleluya haleluya ada nabi konon ngakudambi di Indonesia namanya luka mengajarkan Yesus itu Tuhan itu cocok dengan agama mana harus pakai dalil kalau saya nggak mau sumsi dengan agama mana ya dulu surah Ibrahim ayat empat Oke saya bacakan bahasa Arabnya ya bahasa Arabnya terjemahan langsung ayo bahasa Arabnya terjemahan sudah ku jawab tadi Halil gini aku uraikan juga halil sebentar dulu kamu jangan pakai jurus Paulus disini jurus Paulus gimana sih menjawab pertanyaan saya Oke jadi maksud kau surah Ibrahim ayam Pak surah Ibrahim ayam Pak nih jurus Paulus gitu kamu yang pakai jurus Paulus aku aku mau kamu setuju sama mu kamu enggak menjawab kenapa kamu tidak menjawab Oke saya saya minta kamu menjawab nah silakan gimana kamu mau kasih waktu aku iya kasih waktu katulah aku udah dua kali tepeng kalau bicara terus Oke dengannya aja nggak akan dijawab pasti harusnya dalam pelicikan kan enggak ada yang dia menjauh tengok tengok karena coba-coba dengeri dewa-dewa pertanyaan maaf diwaya yang bilang kau gila khos ya bukan aku ya oke kita dewa dibilang bawang orang gila malah dia memang jurus oke sekarang hidup-hidup oke dengan pelan-pelan pelan-pelan saya baca yang saya berakhir untuk bicara secara bentar di wakil apa lari sana eh halilu ntar dulu saya sudah jauh rileks larang giliran moh supaya ngebungin aja saya dia nabi untuk orang islam atau Kristen ya tunggu-tunggu ini lagi on the way dia iya biar haleluya dengan sendiri juga ada di bawah dia bakal bilang nabi untuk semua orang utusan Yesus nanti dia bilang tapi berkali-kali jadi sama nabinya ya nanti halilu wawancara aja gitu kalau lu kalau lu nggak suka suruh dia syahadat aja ntar tapi ada dua lu ada dua pilihan sih kau jam juga nabi kau jam juga nabi kira-kira nabi kata-kira sted dua-duanya ini nawarin ini hari aja dua-duanya nawarin berhala Yesus gitu loh ada yang nawarin Allah gitu loh dua-duanya mengajarkan nimbang Yesus ya cocok iya gua gitu loh ya enggak makan kalau mereka menanggap malu ini teman-teman teman-teman dengan saudara-saudara mumpung si luga masih di Indonesia jangan sampai dia keluar tapi dia nawarinya berhala Yesus gimana kita ngebah berhala Yesus kita kalau sunyut kedepan itu kena penisnya Yesus Yesus orang soalnya kita ngebah Yesus kena penisnya di depan gimana sih nggak bisa dalam halang kabut ayat 25 sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sebahaya mengajarkan kasih jadi kalau bisa aja luga sang datang nawarin berhala Yesus yang mengajarkan kasih yang bisa jadi nabi pada nabi yang memutus seorang rasul kamu tidak lain di menjawab iya itu cocok menjadi nabinya Islam atau nabinya Kristen nggak mau jujur coba jumlah masalahnya kita nggak dipilih sama lu juga wajibnya udah terguncang juga nih ya ya ijim pamit lah hosnya udah menurut-menurut oh mau kemana lu mau ke rumah papa di sorda belum beres ini bener aku mau jumlah ada yang memandu itu anggap aku jibril ya kan anggap aku jibril nggak bisa jadi nama Tuhan itu siapa Yesus contoh haleluya bisa lebih jadi jibril jadi jadi kalau terus lagi nanti kalau lu nanti kalau nggak jadi halus nanti pujilah paulus itu beri parkir dulu-parkir dulu bentar oke kalau luga nanti nggak mau jadi nabi ku cek dia nanti yang ceknya ikh ngomong ikhrop girene kuregma kuregma diakonia diakonia gitu dong Iya kita tunggu luga aja haleluya kau sabar dulu nggak bisa sabar lagi memangnya ini enggak sepeda nih dong roh nanti yang panggil dia anggap aku jibril nih enggak nanti datang ke sini gitu loh udah nyuruh Yesus udah enggak lulus jemput luga ke sini udah buat sama lahat gini enggak mau WhatsApp udah gua WhatsApp bar sabar angka mencari belah harus satunya lalu lulus lo udah gua suruh untuk berangkat Oh hai kembali ke topik yang itu siapa melihat panggil iblis di mati semua dengan siapa parkir ini bisa jemput Yesus tunggu-tunggu supaya jangan kemana dia nanti tunggu luga datang baru dinaikin lagi iya ndak oh gitu oke oke iya ndak nanya luga raya terpaksa dia turun Tuhan itu siapa wahai luga Yesus cocok dengan haleluya di islam nggak ada perpuluhan rugi itulah maksudku kalau luga ini kan mengaku nabi tanya dia Tuhan itu siapa luga Yesus nah Tuhan Yesus itu cocok untuk Islam nggak cocok untuk Bang Suma nggak kagak cocok untuk haleluya nggak cocok heho kitab yang kamu gunakan wahai luga kitab nggak papa biblos cocok dengan islam tidak cucu dengan siapa Kristen siapa nama rasulmu luga Paulus cocok nggak dengan islam enggak cocok haleluya cocok berarti kenabian luga cocok untuk Hai keres nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Yesus yang memutusnya untuk orang Kristen jadi mau kita paksa dia gimana pun ya susah jadi aku John Peter ada yang mau disampaikan ya pilih sebagai ketua ormas kalau nanti jangan lupa kalian pilih luga hati kita pilih luga tikam tikam luga jangan lupa tikam luga ya Oke pasti pilih luga gua akan mempromosikan luga untuk menjadi ketua PGI Persatuan Gereja Indonesia luga ya kan Kristen ini kan udah punya nabi ya lumayan luga jadi nabi kalian satu-satunya agama yang tidak punya nabi itulah Kristen siapa nabinya Kristen coba ada enggak betul kami enggak punya betul diakui nabi hahaha berarti luga lah yang kau menjadikan dengan orang Israel yang punya nabi orang ini itu sekatnya luga-luga masang itu loh karunia kenabian loh Paul Zong juga aja nabi ah Zang nabi juga nabi nggak ada lehernya Zang orang-orang Israel yang punya ha 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 dulu 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 teman-teman tuh saya punya empat nabi ya kaceh tanpa ragi mauljak dan juga luga cuman menangnya luga iya iya memperebutkan memperebutkan nabi ke-27 setengah ada lagi loh yang aku nabi kemarin itu siapa yang biasa kita debat sama mereka ya dengan dia ya Oh ini orang ini nabi-nabi peter ini nabi-nabi ya tidak pernah kabur Jom Piter ini perempuan nabi-nabi nabi-nabi menyanyi siapa nabi-nabinya udah mengaku hamil Yesus lebih gering lagi tapi kalah sama si Billy Gurunda si Billy gak punya Rasul lebih tinggi derajatnya si Billy itu tapi ada lagi yang lebih tinggi pendeta yang punya nomor telepon Tuhan itu lebih tinggi lagi lebih tinggi karena dia enggak kubapak teman-teman akun saya akun saya dilaporkan teman-teman Kristen kalah debat main lapor mereka ah demi aja lo siapa yang melaporkan coba sebutkan namanya aku juga tumbang satu loh tadi Aduh ini bikin ini bikin akun baru Bang are so dewa ini bikin akun baru ini di Benet ini ini 2700 jangan lupa follow akun saya di jmc aristo sama ini ya siap berapa ini aku tumbang nih ya satu-satunya orang Gurunda yang tidak mengakui Kristen itu agama si John Peter kata John Peter Kristen itu ormas bukan makanya itu pas dialog sama gua tuh dia pas sama bangkores waktu di rumah saya dulu di bawah-bawah agama itu enggak bukan agama kan Kristen agama itu kan buatan manusia jadi Kristen itu apa enggak ada agama-agama itu dibawa Tuhan itu enggak ada jadi ini itu apa itu itu adalah kekuatan manusia Iya saya tanya Kristen itu apa Kristen itu follower daripada Yesus Kristus follower aku kira subscriber Mereka adalah orang-orang yang merupakan tiktok dia dia bukan YouTube korek ini apa eh juga Jol turunin aja John Peter Jol dia ini sebenarnya lagi nggak sibuk sama Islam dia sibuk sama Tritunggal tapi lucu nggak jadi masalah walaupun itu cari aja yang lain gitu nggak enak gua ngebubukin oke masalahnya siapa yang diturunin nih kebanyakan muslimnya udah turunin piternya saya turun Bang Jol saya mau ke rumahnya nggak apa-apa saya diserang kasihan gue Bang Jol Dewa turun Iwan Pilah makasih banyak ya sudah follow Dewa dan Assalamualaikum kepada Pak Naja Pak Ustaz Naja Dewa izin pamit kepada semuanya Waalaikumsalam Abang Dewa Alhamdulillah baik Bang Juma makasih banyak ya Merah Estar ya ya Bang Beo Pak Ustaz Suki sama Bang Jo makasih banyak sudah sudah di apa dikasih kesempatan dia naik di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah Bang Korea sih John aja Bang Korea sih John kita lawak-lawak aja capek debat terus eh rupanya si Meme Bos dari tadi dibawa dia nonton nonton juga dia tuh eh saya nanya ya ke Mas John ya silahkan ini Bang Tolik Bang Tolik tolong diputuskan lah dia punya ini nggak usah dilanjutin ya Mas John itu satu-satunya Kristen yang paling jujur menurut saya karena Mas John pernah mengakui bahwa Alkitab itu memang banyak yang salah Bible banyak yang salah karena memang tulisan orang ya terjemahan bahwa Indonesia Oh yang asli berarti nggak ada yang salah kalau yang asli saya belum menemui kesalahan Oh mau minta contoh gitu ya nggak apa-apa kalau memang ada yang merasa salah kalian menurut silahkan coba imejain tiga akun saya udah hancur tiga tiga akun tiga akun tiga akun tiga akun tiga akun tiga akun